Terima kasih. Selamat datang kepada peserta yang lain ya. Di MCU Online yang seri pertama, kita akan membahas tentang tentang PCNL atau Endorologi. Kita punya lima pembicara. Nanti yang pertama pembicara adalah Prof. Dodi. Kemudian yang kedua Dr. Ferry Safriadi. Yang ketiga adalah Dr. Ponco. Kemudian yang keempat Dr. Fakir. Dan yang terakhir adalah Dr. Vicky. Tadi sudah kita lihat video teaser tentang MCU Online. Jadi ini adalah seri pertama. Nanti mungkin ada seri-seri berikutnya yang akan kita sharekan kepada peserta. Keep update terhadap Uru Lugimalang. MCU Online ini ada SKP-nya. Sekali lagi saya beritahu. Mendapatkan SKP. Peserta yang terdaftar mendapatkan tiga SKP. Nanti pembicara mendapatkan delapan SKP. Moderator dua SKP. Dan pemerintah satu SKP. Kita akan berikan e-sertifikat kepada semua peserta yang terdaftar. Harap nanti mengisi Google Form. Jadi Google Form diisi. Dari Google Form itu kita akan mengetahui alamat email. Kemudian baru setelah itu kita akan kirimkan e-sertifikat ke email yang terdaftar. Untuk pembicara pertama, saya persilakan Krof Dodi. Krof Dodi akan bicara tentang PCNL Love and Listen. Jadi perjalanan beliau selama menjadi Uru Lug. Menjalankan operasi PCNL dari awal sampai dengan sekarang. Kita akan lihat sejarah dan perjalanan panjang dari beliau. Prof. Dodi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Dr. Besut, Dr. Paksi, Dr. Taufik, dan semua sejauh di Malang. Saya senang sekali bisa ketemu di sini. Saya bicaranya cepat saja karena pembicaranya banyak. Saya share screen ya. Siap, Prof. Selamatkan, Prof. Waktunya santai, Prof. Sambil ngabuburit juga, Prof. Sambil ngabuburit, Prof. Iya, Prof. Mohon peserta yang lain selain pembicara. Koneksian internet ini tidak bergantung. Saya mulai ya, yang lain bisa di... Ini perjalanan. Kalau saya senang sekali dengan ruang angkasa. Jadi kita sekarang berjalan di mana? Kita sekarang sudah sampai ke virtual semua. Saya juga operasinya juga virtual. Berarti yang dioperasi ya tidak ada. Kita lihat saja. Sampai di mana kita sekarang? Sampai di mana kita sekarang? Ini agendanya ya. Kita mulai dari sejarah, kemudian apa yang sudah kita capai, komplikasinya apa, perkembangan, dan apa yang kita dapat setelah saya alami selama 35 tahun ini. Jadi itu ada satu pemeyonya, Formula One versus Endoyurology. Bedanya cuma satu, kan? Sehingga bedah terbuka yang sampai kita lihat ginjalnya. Karena sampai sekarang kita tidak perlu lihat ginjalnya. Kita sudah minimal invasif. Invasif sebetulnya tidak akan kita PCNL. Tapi minimal. Kalau kita lihat sebelah kiri, kita sampai membuka ginjal. Kalau ini ginjalnya melihat saja tidak. Karena itu di beberapa negara maju, ada yang kepingin ke Indonesia untuk melihat ginjal. Mereka melihat ginjal hanya pada transplantasi saja. Pertama tahun 1865, Thomas Hillier itu seorang dokter. Kalau saya lihat sejarahnya, dia juga seorang dokter kulit juga. Katanya pernah terapi seorang anak umur 4 tahun dengan itu nevrosis yang besar. Diperkirakan konkinital. Dilakukan nevrostomi sebanyak beberapa kali. Multiple nevrostomi. Tapi setelah itu rupanya sudah gagal ginjal yang berat sekali. Penderita mati setelah 5 tahun. Sedangkan tahun 1941, itu rigid cystoscope oleh Ruppel & Brown ini. Brown cystoscope itu sangat terkenal dulu di Amerika. Dipakai untuk melihat ke dalamnya ginjal pada pasien-pasien anuria. Ini fotonya seperti begini. Kalau kita lihat di Journal of Urology, kita masih bisa dapatkan arsipnya. Mungkin kuno-kuno begini ada. Kemudian Goodwin di UCSF 1955, itu juga ingin membuat arteriogram sebetulnya. Tapi akhirnya dia masuk ke dalam satu collecting system. Dan tube ini dibiarkan sehingga terjadi nevrostomi. Kemudian akhirnya dia melaporkan 16 pasien. Kemudian di Skandinavia, Skandinavia itu maju urologinya. Peristormnya Johansson melakukan nevrostomi. Setelah itu nevrostominya setiap 2-3 hari diperlebar. Setelah 14 hari baru lebarnya 14 French. Mereka mulai memanipulasi batunya, dihancurkan, dan sebagainya. Yang ke tahun 1978, Arthur Smith ini bapaknya endoyurology. Yang pertama mengungkakan istilah endoyurology di Amerika. Itu yang memakai stand bersama dengan temannya Kurt Amplats. Amplats sheet yang sangat kita kenal itu. Seorang interventional radiologist. Membuat Amplats sebagai sheet untuk masuknya nevroskop kita. Ini saya. Ini saya tahun 1984. Masih tidak tahu apa-apa. Saya ke Kroningen. Ini rumah sakit saya di sana. Sampai sekarang rumah sakitnya sudah modern. Tapi gerbangnya ini masih ada. Kemudian kalau kita lihat di sini, yang kita kenal semua di Kroningen banyak sekali. Pertama Prof. Wijo Seno. Kemudian ada Prof. Mansing. Ini Dr. Rudi Yuana. Prof. Naryo. Ini Prof. Suwandi. Ini saya. Kemudian ini Dr. Bowo. Dan ini Prof. Rinaiman. Itu juga satu kolega dengan saya. Kemudian pada waktu itu di Kroningen, chief dan seniornya mencoba untuk PNL. Mereka melakukan hanya chief dan itu saya tidak boleh masuk. Karena saya jaga dua akhir, sudah mau chief. Akhirnya saya ada kesempatan untuk namanya clinical attachment di Institute of Urology London. Saya bisa melihat sebagai observer, Dr. Nester di sana pakai, John Wickham dan Michael Kellett. Ini seorang urologis dan seorang ahli radiologi, two-stage PNL. Jadi setelah tiga hari, hari pertama nefrostomi. Kemudian diserahkan kepada urologisnya untuk didilatasi. Tunggu tiga hari, baru dimanipulasi batunya. Tahun 84, bulan Juli saya kembali. Kemudian pada bulan Oktober, saya memulai PNL yang pertama. Waktu itu dibantu mulai dari Prok Vichoseno, Prok Naryo, Dr. Adi Santoso semua. Dan PNL yang pertama di rumah sakit Darwo, enam jam. Karena apa? Karena saya dari observer kemudian sudah langsung pada pasien. Tapi pasiennya selamat. Setelah enam jam, yang lama itu sebetulnya targeting sehingga masuk ke dalam ginjalnya. Juga pada waktu yang sama, kita kembangkan di rumah sakit Sutomo. Kemudian sejak tahun 90, kita mengadakan kursus-kursus setiap tahun di Surabaya. Kemudian kita masukkan tahun 94 sebagai muatan lokal dari training program urologi di Surabaya. Dan ternyata menyebar sampai sekarang dan berkembang sebagai Prok Vines sampai isi IRS semua. Saya lihat bahwa yang muda-muda jauh lebih pintar dari saya. Suksesnya bagaimana? Kalau kita lihat di sini, kita pernah diundang waktu itu di IEU tahun 2009 mengenai pengalaman kita dengan PCNL. Kemudian ini apron-nya Dr. Boyga. Ini saya dipinjami, harganya mahal. Saya tidak bisa beli ini apron tapi batik. Ternyata sukses faktornya itu mulai dari lokasi batunya, ukurannya atau volumenya, berapa banyaknya, apakah itu stekhorn, apakah ada itu necrosis, dan Hornsfield unit. Ini penting. Teman sejawat radiologi supaya selalu menyebutkan pada siti stonografinya berapa Hornsfield unitnya. Kita bisa memperkirakan seberapa sulit, seberapa lama kita nanti bekerja. Kemudian panjang track. Kalau kita lihat antara prone dan spine, maka spine itu tracknya lebih panjang. Kemudian case volume itu pengalaman kita, ini jam terbang, berapa banyak pasien. Kemudian terapi sebelumnya, apakah pernah operasi, pernah dioperasi terbuka, biasanya ginjalnya bisa berpindah, karena kita sebagai alipedah memindahkan ginjalnya tidak ke sempat yang aslinya, anatominya, dan kemudian kelainan spinal. Ada beberapa stone score system yang kita kenal untuk memprediksi bagaimana hasil dan bagaimana sisa batunya. Misalnya kita kenal Gais Stone Score atau dari Kroos, atau Clinical Research Office in the Urology Nomogram atau dari S-T-O-N-I. Semua itu untuk memprediksi bagaimana nanti stone free statusnya dengan pengalaman kita juga, dan komplikasi-komplikasi yang bisa mungkin terjadi. Ini apa saja? Ini ada satu paper yang bagus dari European Urology tahun 2016, yang lengkap itu adalah dari dua, dari Kroos dan dari Gais. Itu mulai dari stone location, ini lengkap sekali. Kemudian ada dari yang stone, dan ada yang soul, itu hanya city dan lokasinya saja. Semua ini berguna, yang kita bisa mempersiapkan, dan kita bisa mengedukasi pasiennya bagaimana nanti kira-kira hasilnya. Ini semua berkembang, kita mulai dari fluoroskopi, USG, dan sebagainya, nanti kita lihat bagaimana terponco dengan USG-nya. Ini angka yang pernah kita kumpulkan, kalau kita lihat bahwa di Surabaya, PNL mulai tahun 1984, pada lima tahun itu, semua pasien ternyata keluar semua, karena ada operasi yang kecil. Baru, karena waktu itu di Surabaya belum ada ISWL, masih ada open, ada URS, kemudian berubah, ISWL datang, eforianya ke SWL, semua di ISWL, meskipun sisa batunya banyak, kemudian seperti pendulumnya jam, itu berayun kembali, ternyata terjadi keseimbangan antara PNL, URS, karena batunya lebih kecil-kecil, lebih banyak batu ureter, dan ini yang terakhir sampai 2007, dan kita lihat di sini perbandingan angka-angkanya Dr. Ponco, pada waktu itu di sana Jakarta sebagai ISWL yang tersibuk di seluruh dunia, ini Surabaya, yang banyak URS dan PNL. Semua ini angka-angka yang kita kumpulkan. Komplikasinya apa? Selalu bisa terjadi komplikasi, kalau ini gambarnya bumi, dan ini asteroid atau meteorit kecil yang lewat itu banyak, apalagi pada PSBB itu katanya sekarang bisa kelihatan karena langitnya diselah. Ini dari pengalaman kita di Surabaya, kalau kita lihat, yang makin bawah ini yang mengerikan. mengerikan. Kalau fragment kecil, TB relapse, tapi terjadi arteriovenous fistula, artinya terjadi perdaraan yang tidak berhenti. Nanti kita bicarakan. Kemudian terjadi fistula kolokutanius. Sampai sekarang, yang saya sendiri mengalami bukan satu, tapi dua. Kalau kita lihat. Yang ringan adalah pada waktu kita melepas nefrostomi, masih terjadi perdarahan. Jadi kalau prosedur PSNL-nya itu berdarah, tolong dicatat bahwa ini berdarah. Sehingga pada waktu kita mau melepas, dari keberapapun, kita sudah siap katheter lagi. Saya biasanya pakai 18 French Foley katheter. Kita siapkan. Kalau masih bleeding, kita pasang lagi. Di ruangan saja tidak apa-apa. Yang penting kita tidak gugup dan beritahu pasien, ini masih belum waktunya. Kemudian itu kita tutup. Pasien bisa dipulangkan. Kalau stabil, satu minggu dilepas, biasanya aman. Alhamdulillah. Ini adalah setelah dua minggu, kalau pasiennya recurrent grossimaturia, ada retensi clot, kemudian butuh transfusi, mungkin juga sampai shock. Kita minta artilografi pada sejauh kita radiologis. Di sini kelihatan ada arteriovenous fistula, sehingga berdarah terus. mereka akan melakukan superselective artilografi dengan embolisasi, bisa dengan alkohol maupun dengan koil. Ini nightmare yang paling tinggi kalau terjadi keluar VCS dari nefrostomy kita. Jadi kasus ini di atas seribu kasus punya saya. Saya visituh paginya, perawatnya bilang, dok, ini kok baunya VCS. Ternyata dari nefrostomynya keluar VCS. Ini contoh-contoh pada pasien-pasien yang berisiko, yang harus cukit nih, yang tua, yang ada kelainan dari kolonnya atau dari diversitas dari intestinalnya, wanita, dan hati-hati sekali kalau pasiennya itu sangat kurus. Kita senang kalau kurus operasi ya cepat. Kalau PNL, justru kita hati-hati karena semua organnya itu sangat dekat. Atau pernah operasi ginjal. Atau ada mieluminum gel atau ginjal transplant. Pasien saya yang tadi, setelah itu, ternyata banyak sekali keluar, saya konsulkan bedah digestif, bedah digestif melakukan kolostomy, kemudian setelah 10 hari kering, kemudian buji digestif nunggu sampai 2-3 bulan, baru ditutup kolostomy, ternyata tutup kolostomy-nya pun bocor, karena pasien itu ada divertikulitis. jadi hati-hati sekali pada waktu itu belum semua pasien dilakukan CT scan. Kalau sekarang ada CT scan, maka kita bisa lihat misalnya ini ada retrorenal kolon di sini, kemudian juga ini ada kolon yang distensi, ini sangat berbahaya, juga misalnya pada haursukit. perforasi terjadi 0,3 persen di literatur, jadi tidak usah takut, ini salah satu serinya, salah satu komplikasi, tetapi bisa konservatif. Pasien saya kedua, umur 58 tahun, wanita, terjadi, kecil, saya konsulkan digestif, kemudian dibeli diet yang piper, yang dimana vcs-nya itu keras seperti kalau orang diet untuk operasi hemorrhoid itu, karena vcs-nya keras, kita pertahankan pakai digestan, pakai nefrostomy, setelah 2-3 minggu, ternyata kering sendiri tanpa operasi, tanpa kolostomy. Ini injuri. Kalau yang seperti ini, ini kan menakutkan. Kita masukkan nefrostomy, lukok terus-terus-terus, ya ternyata masuk ke dua dengok. Kalau kita RPG, RPG-nya masuk ke kolon, ini berarti terjadi sesuatu di sini. Manajemennya gampang saja, 85 persen itu bisa konservatif, yang penting tidak ada hubungan antara nevron dengan kolon, dekompresi dari traktus urinarius dengan negisten, kemudian nefrostomy-nya itu kalau nefrostomy-nya masuk dan kita pakai balon, ternyata masuk di kolon, maka itu ditarik ke kulit, sehingga terjadi di DEP, supaya tidak kemana-mana, kemudian kasih antibiotik, low fiber, dan kalau katheter itu masuk dalam kolon, kita akan pertahankan, sampai track-nya itu terpisah antara traktus urinarius dan traktus digestivus, kemudian kalau perlu 170 hari kita buat perkembangan. Kita hampir selesai di sini, perkembangannya mulai dari yang sangat ringan, kalau ini lihat di literatur, supain itu sejak 1998 sudah ada, saya belajar 1984, 1998 sudah ada supain, kemudian ada namanya EGA atau EGA, Endoscopy Guided Access dengan fleksibel retroskop, di sini, kemudian ada yang langsung ditusuk secara anti-grade, ada yang retrograde, kemudian ini Endoscopy Combined Intrarenal Surgery juga ada, sedangkan instrumentasinya tambah lama, tambah kecil, mini, 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 mikro, 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 ultra mini. Kalau Q+, itu selalu ada, saya masih ingat setelah saya, waktu itu saya laporkan di pertemuan IKB di Jogja, nah seri saya baru 600, saya punya satu seri, kalau tidak salah, tidak sampai 20-12, saya laporkan Q+, waktu itu Prof. Jakar Rajo langsung mengkritik saya dan mengumumkan bahwa tolong jangan ditiru sejawat dodi ini karena Q+, itu sangat bahaya, tapi sekarang teman-teman semua banyak yang Q+. Q+, PNL itu bisa, memang morbiditinya sangat bisa rendah, kemudian lebih konfiniin buat pasiennya, tidak ada buntutnya, post-operatif painnya ternyata lebih sedikit, analgesiknya juga sedikit, dan length of stay-nya juga berkurang, lebih cepat pulang, tetapi kita harus ingat, meskipun itu sangat tinggi keahliannya dan jam terbangnya tinggi, toh Q+, itu belum tentu bisa dilakukan. Kontraindikasinya, kalau signifikan bleeding atau major collecting system perforation, ada infeksi, multiple tracks, second stone, juga kita takut sisa, dan rekonstruksi dari urinary track misalnya pernah dilakukan rekonstruksi. Ini dari prone ke supain. Di Indonesia semua gitu, kalau saya melakukan seperti ini dan ini, memang track-nya untuk fungsinya jauh lebih panjang dan daerah tempat yang untuk fungsi di sini lebih sempit daripada kalau kita di belakang. Kita lihat semua. Kemudian dibandingkan semua, ternyata tidak selalu bahwa yang prone itu lebih lama daripada yang supain. Jadi tim saya dulu karena ribuan kali prone itu supain lebih lama lagi. Sekarang sudah kira-kira sama dan kemudian komplikasinya juga belum tentu yang supain itu lebih sedikit. Ini sangat bervariasi kita lihat di sini waktu juga. Jadi terserah apa prone apa supain semua bagus. Ini kalau zaman batunya gede-gede segini saya tidak sabar daripada dihancurkan maka amplasnya ini saya belah amplas yang tidak begitu bagus kita selalu pilih sehingga ini bisa keluar kalau ini lebih dari satu senti maka dengan amplas itu akan melebar sendiri karena ada slot tape-nya. Jadi kerja kita tidak sampai 20 menit selesai mungkin 15 menit. Sedangkan endoskopi combined intrarenal surgery teman-teman semua sudah meskipun itu repjek ini jagonya Furs kita Dr. Boyker kemudian ditambah lama tambah dikecilkan 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 kemudian ada yang namanya mesin cuci efek itu kita cuma masukkan lensanya saja yang kecil ini sheet-nya karena tekanan air maka batu itu bisa keluar sendiri tambah lama tambah kecil mikro-mikro minim-imikro dan sebagainya itu bagaimana kalau pemecah batu kita laser kita bagus maka itu silahkan tentu saja ditambah dengan kesabaran yang lebih tinggi ada juga needle yang transparan yang ada optiknya kita bisa lihat kemudian yang sampai sekarang saya lakukan yang classic prone seperti foto saya tadi yang pertama classic prone dan saya memakai yang supine barge blank remodified ahli-ahlinya banyak di sini saya juga belajar dari yang muda-muda tapi menurut saya tetap PNLT yang paling baik menurut saya jadi efekasinya dan stone free rate-nya saya puas sekali memang lebih invasif kemudian transfusion rate dan sebagainya itu sudah mortality sampai sekarang Alhamdulillah tidak ada mortalitas anestesianya sampai sekarang apa itu prone atau supine 85% saya dengan spinal dan saya pernah juga memberikan kursus waktu itu di Royal Australian College of Surgeons di Melbourne hanya saja di sana ternyata workshopnya itu dry lab satu-satunya yang hidup itu cuma ginjal babi ini saja yang disuruh coba tusuk kita sampai kemana di mana pembuluh darahnya tapi yang lainnya semua pemacah batu semua adalah dry lab dan yang terakhir saya diunakan Groningen tempat saya belajar yang kita lihat di Groningen ternyata yang namanya hybrid itu hebat sekali jadi bukan saja X-ray-nya tetapi CT scan-nya ada di kamar PNL kita jadi ada CT scan semua yang namanya monitor itu 6 besar-besar TV saya cuma 1 di sini 6 jadi ini kira-kira masa depan kita apa yang kita dapat dan yang saya dapat terutama bahwa teko message-nya adalah pada waktu PCNL kita berusaha bahwa kita membersihkan sebanyak-banyaknya seberapapun kecilnya residual fragment itu bisa membawa masalah apa itu kulik atau bisa obduksi sehingga menurunkan tindakan dan sangat tidak enak buat pasiennya dan saat ini dengan adanya daring dengan internet yang meluas kemana-mana kita share teknik itu gampang sekali lihat aja YouTube mau belajar di mana dan sebagainya dan setiap rulo saya sarankan kita punya suatu policy personalized management kalau besarnya 2 cm saya PNL kalau ini consult unitnya batas boleh kasih batas 600 atau 800 atau 1000 kalau di atas 600-800 biasanya ESWL sudah sangat tidak efektif jadi kita sudah sampai ke PCNL jadi yang saya dapat selama 35 tahun ini maka tetap PNL yang first choice kalau kita melakukan open memang kadang-kadang saya melakukan open tapi jarang sekali dan supine itu sama baiknya dengan prone tapi prone itu tetap menurut saya gold standard sedangkan supine mini mikro itu adalah trend kita tetap saya ingatkan etik jadi kalau tidak jelas ada batunya atau kira-kira sulit harus jelaskan pada pasien mungkin tidak terambil semua mungkin ada prosedur kedua indikasinya yang benar skill kita harus dijaga komplikasinya meskipun kita tidak usah bilang oh ini bisa mati tapi sebaiknya kita tiap rumah sakit itu punya buku booklet diberikan pada pasien supaya sebelum penandatangan inform konsen bahwa di dalam informasi itu bookletnya sudah dibaca terima kasih semoga mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua ini gambarnya ada suatu asteroid yang besar yang menuju bumi saat ini katanya pada tanggal 15 Ramadan itu sangat dekat tapi biasanya terus dia akan menggok insya Allah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Dady sharingnya tentang bagaimana sejarah PCNL baik itu di dunia maupun di Indonesia komateri berikutnya adalah Dr. Ferry Safri Adi beliau adalah konsultan olologi di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Pak Cajaran beliau adalah salah satu inisiator supaya PCNL di Indonesia jadi kita akan belajar kepada beliau bagaimana beliau memulai tren baru istilahnya dalam dunia PCNL di Indonesia yaitu supaya PCNL awalnya dulu mungkin Dr. Ferry bisa online bisa di-share silakan dok punya dok ya sebentar jadi ilang filenya sebentar saya cari dulu filenya nah ini dia halo ya dok filenya sudah keluar sudah sudah dok siap dok sudah keluar ya baik assalamualaikum ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada panitia dan mas Taufik sebagai moderator yang dengan susah payah karena keterbatasan kita dengan adanya wabah covid ini masih tetap berkomitmen untuk mengadakan acara apa namanya webinar ini baik saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang supaya PCNL di Bandung dijelaskan oleh Prof. Dodim bagaimana perkembangan dari PCNL ya nah khususnya adalah disini pertama yang tahun 1955 ya nefrostomy pertama kali perkutan pada kasus hidronefrosis oleh Goodwin kemudian perkutan Nilspil Lillitotomy ini menurut jurnalnya memang disebutkan sebagai teknik baru untuk mengekstraksi batu ya pada tahun 1976 nah kemudian dengan perkembangan alat dan sebagainya selama tiga dekade berikutnya PCNL khususnya prone ini menjadi first line treatment ya untuk batu yang besar batu komplek batu stag seperti yang ditulis atau dimuat dalam guideline dari Eropa maupun Amerika nah tentang supaya PCNL sendiri diinisiasi oleh dari Brazil Valivia Uria tahun 1987 beliau ini melakukan supaya PCNL pertamanya pada kadhafer pada kadhafer yang kemudian pada 11 tahun kemudian mereka melaporkan telah melakukan supaya PCNL dengan teknik ini ya nah bagaimana dengan kami di Bandung pada saat itu saya lulus dari Jakarta pada awal 2002 kemudian datang ke Bandung sebagai staff baru nah pada saat itu memang semua kasus batu ginjal ya dibuka gitu ya padahal alatnya saat itu ada saya ingat betul oleh karena itu kebetulan ada workshop workshop yang diadakan oleh Prof. Dodi dan Dr. Tarmono pada saat itu jadi saya bilang sama Prof. Suwandi waktu itu saya minta izin saya ingin first hand pertama kali ya hands on untuk PCNL walaupun pada saat proses pendidikan saya di Jakarta saya melihat Dr. Rohani yang sering melakukan PCNL biasanya saya mendapat tugas untuk melakukan mengatur X-ray begitu nah jadi itu merupakan pengalaman pertama kali saya untuk first hand on untuk hands on PCNL di Surabaya nah tentunya ini membawa angin segar bagi kami untuk di Bandung setelah pulang itu kami mulai melakukan PCNL nah ini adalah 5 tahun pertama melakukan PCNL memang kasusnya belum terlampau banyak pada saya itu karena kadang-kadang kita terinterupsi oleh siam yang rusak karena siam kita waktu itu hanya satu dipakai untuk ortopedi berdasara kita giliran kalau sekarang kita punya ada 3 siam masing-masing departemen bisa memakai sendiri-sendiri kalau kita lihat memang hasilnya lumayan sun free rate nya 94,7 dengan transfusi rate yang di bawah 10% cuman memang pada saat itu saya kira sampai saat ini juga untuk length of stay masih cukup panjang kenapa karena kadang-kadang kita di konsul dari departemen lain khususnya penyakit dalam yang sudah lama dirawat baru dikonsulkan ke kita untuk terapi baik yang kami rasakan memang pada saat melakukan PCNL dengan posisi prone itu memang areanya itu luas ya areanya luas kemudian gambarnya itu jelas ya kenapa karena tekanan intra pelviokalisis sistemnya itu tinggi tidak mengalir keluar seperti pada supine dan sangat dimungkinkan kita melakukan multi-puncher ya sangat dimungkinkan dan kalau ini diperlukan memang kita kerjakan dan tadi Prof. Dodi sudah terangkan memang dari penelitian dari gambar CT scan memang ditemukan bahwa panjang dari tracknya itu lebih pendek dibandingkan kalau posisi supine nah kekurangannya memang bagi kami tidak seperti di Surabaya karena jumlah operasinya tidak sebanyak Surabaya jadi perawat dan ahli anestesinya itu sudah terbiasa nah bagi kami itu memang menjadi time consuming ya time consuming untuk merubah belum dengan anestesinya ya anestesinya kadang-kadang banyak mengintervensi kita untuk memposisikan justru kita yang apa yang akan melakukan sebagai operator agak keberatan dengan menaruh bantal itu ini yang malah jadi agak susah bagi kita ya dan tentunya memang kalau prone kita berdiri dan kita tahu bahwa exposure X-ray akan lebih banyak pada daerah tangan selama 5 tahun ini setelah merasakan ini mungkin saya ada berpikir apakah ini ada ide yang lain yang bisa kita kerjakan berdasarkan tadi kekurangan atau kelemahan dan juga bagaimana dengan kemungkinan kemungkinan lain yang bisa kerjakan tentunya kami mencari referensi apa kira-kira yang bisa kita kerjakan untuk salah satunya adalah mengurangi hambatan tadi salah satunya adalah dengan posisi apakah supine lateral awalnya pernah saya coba lateral dengan menggunakan guiding USG tetapi karena mungkin belum terbiasa memang sulit sulit pada saat itu dengan posisi lateral kemudian saya kembali ke posisi coba supine dengan menggunakan X-ray akhirnya kelihatannya ini salah satu yang bisa kami kerjakan pada saat itu jadi pada 2008 kami mulai mengerjakan PCNL di Bandung kalau kita lihat posisinya adalah yang saya gunakan yang Galdakao modifikasi dari Galdakao jadi pasien ditaruh dengan posisi supine diganjal pada daerah punggung dan pinggul kira-kira 15-20 derajat kemudian area pangcernya itu di bawah IGA 12 dan kristailiaka dan di posterior dari linia aksilaris posterior karena itu daerah yang aman kemudian nah ini adalah beberapa gambar yang bagaimana orang mencoba memodifikasi memodifikasi macam-macam posisi supine karena kelihatannya mereka juga ingin cari yang lebih cepat lebih aman dan seterusnya nah ini adalah contoh dari posisi supine yang komplit jadi pasien tanpa dilakukan posisi litotomi ditaruh saja di pinggir tempat tidur kemudian ditandai dan dilakukan langsung dari tepi situ kemudian ini adalah faldivia ini yang awalnya melakukan posisi supine bedanya dengan galda kao adalah dia tidak posisi litotomi ini faldivia nah ini adalah galda kao yang kami gunakan di Bandung kemudian ini double S posisi sebetulnya variasi dari galda kao sedikit tapi ini kaki lurus ke bawah sedikit di ekstensi dibuka untuk memasang untuk melakukan sistoskopi tetapi dari pinggang ke atas diputar sekitar 20-30 derajat si bahu dan bagian punggung ini disebut double S kemudian ini yang lebih tinggi lagi dari galda kao jadi derajatnya sisinya lebih dimiringkan si badannya disebut sebagai flank free oblique supine ini saya lihat banyak digunakan di India kemudian ini apa namanya open tetapi dia mengerjakan dengan PCNL dan X-ray-nya dari bawah si tabung X-ray-nya itu dari bawah saya tidak tahu kalau mengukur derajat exposure terhadap X-ray-nya mungkin kurang lebih hampir sama baik nah ini yang kami gunakan di Bandung seperti tadi posisi intermediate supine kemudian Galdakao menggunakan kemudian lakukan RPG puncture side-nya tadi sudah dijelaskan diantara IGA-12 dan Krista-Iliaka dan di bawah garis aksilaris posterior nah trajectory-nya ini biasanya diarahkan ke kali inferior atau media karena kalau ke kali superior kalau ginjalnya letak normal biasanya akan sulit karena terhalang oleh IGA-12 tetapi kalau kita bisa masuk dari kali inferior kadang-kadang bisa masuk nefroskop itu ke kali superior kalau sudah masuk di dalam nah yang sering saya gunakan pada saat setelah melakukan puncture itu kemudian dilatasi dilatasinya itu dengan alken atau balon memang pengalaman dengan balon itu mengerjakannya cepat tetapi kadang masalah bleedingnya agak agak lebih sering kenapa karena dengan tiba-tiba si parenhim itu terbuka jadi tidak bertahap seperti juga prone jangan lupa kita melakukan menaruh guidewire kedua sebagai pengaman kemudian setelah amplas saya kira saya lebih sering menggunakan ultrasonic kenapa karena pada awalnya memang holmium itu juga belum tersedia setelah tersedia pun karena kecepatannya memang lebih lambat dibandingkan dengan ultrasonic untuk mengacurkan batu jadi kadang-kadang menggunakan holmium laser itu pada kasus-kasus yang pada di apa batu yang kecil yang sisa yang ter nyempil istilahnya pada daerah-daerah yang tersembunyi kemudian setelah itu kita fragment batunya kita keluarkan dengan gasper dan di confirm dengan x-ray seperti tadi juga Prof. Dodi bilang bahwa sedapat mungkin kita tidak jangan sampai menyisakan batu karena pada prinsipnya kalau ada batu ada kemungkinan akan menjadi pemicu untuk proses infeksi maupun untuk proses batu berikutnya dan saya pribadi menaruh digisten atau ureter katheter itu tergantung dari situasi pada situasi-situasi tertentu mungkin kita memerlukan menaruhkan digisten atau ureter katheter dan nefrostomy itu biasanya satu hari paling sering itu satu hari besok sudah dilepas nah ini adalah studi yang kami kerjakan di Bandung jadi pertama PRON 2003 sampai 2007 dan supaya 2008 2012 2012 ini kurang lebih hampir sama untuk demografinya dan besar dari rata-rata batu terbesarnya kemudian ini adalah waktunya memang lebih cepat pada supaya yang kami rasakan sun free rate nya masih lebih bagus memang untuk PRON untuk transfusi rate nya sama nah hospital stay nya tadi saya kira karena lebih panjang karena pada awal-awal mengerjakan PRON itu kami lebih banyak dikonsultasi apa dikonsulkan dari penyakit dalam pada pasien-pasien yang memang yang sudah sudah lebih lama dan saya tidak mendapatkan komplikasi mayor yang artinya secara klasifikasi di Cleven Bindo yang lebih dari tiga itu tidak ada yang mungkin didapatkan pengalaman dari Prof. Lodi yang memang sudah banyak sekali sampai ribuan yang mungkin juga itu sangat kecil nilainya satu cuma dua kasus yang cedera pada kolon ini membandingkan dengan hasil penelitian lain untuk yang supain memang kurang lebih hampir sama dengan yang dikerjakan oleh teman sejawat di luar negeri jadi selama mengerjakan supain ini yang saya rasakan memang waktu untuk mengerjakan untuk positioning itu memang lebih sedikit lebih singkat dan x-ray exposure lebih sedikit dan saya senangnya itu bisa duduk dan pada beberapa kasus ada batu ureter kebetulan jadi ataupun ada batu ureter distal batu ureter proximal sedikit itu kita bisa mengerjakan kombinasi bersamaan tanpa tanpa merubah posisi itu salah satu keuntungan menggunakan supain nah yang menjadi hambatan adalah yang saya rasakan kalau misalnya amplas itu terlampau besar maka tekanan di dalam pevokalisis itu rendah sehingga lebih sering gelapnya itu yang harus kita perhatikan kalau kita mengerjakan supain maka satu mungkin aliran air dari irigator harus baik kedua adalah jangan memakai atau artinya harus antara besar lensa dan amplas itu jangan terlampau gapnya terlampau banyak jadi banyak air yang terbuang jadi tekanan di dalam itu tidak cukup sehingga pandangan kita akan agak gelap nah tentunya yang satu lagi menjadi kekurangan tetapi juga mungkin tantangan bagi teman-teman adalah mengerjakan kalau itu kita melakukan approach pada upper pole itu memang bisa dikerjakan tetapi tentunya tidak tidak semua kasus yang kita bisa kerjakan nah ini adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu supine PCNL yang digabungkan dengan risk pada waktu yang sama jadi kelihatannya memang sangat visible maka disebutkan bahwa oleh peneliti ini supine PCNL ini sangat teknik yang sangat baik kalau kita menemukan ada beberapa batu yang juga tersebar di ureter kemudian ini penelitian lain dari Eropa juga untuk melihat penggunaan supine dengan URS pada kasus-kasus yang batu yang single multiple dan stuckhorn nah ini jadi keuntungannya memang bisa menawarkan kombinasi antegrad dan retrograd excess terhadap batu yang ada pada pasien-pasien yang kita tangani jadi saya kira masing-masing dari prone ataupun supine itu masing-masing mempunyai keuntungan nah kita sebagai ahli bedahnya tentu di sini ahli urologinya memilih yang mana yang se-yogianya kita bisa pilih di antara dua ini tentu dengan mempertimbangkan tadi Prof. Bedi sudah bilang juga keberhasilan dari suatu operasi PSNL itu dari ukuran batu multiple tidak multiple bentuk tubuh yang gemuk tentu mungkin kurang cocok kalau kita lakukan dengan supine misalnya karena tracknya panjang dan juga perlu kita fikirkan komorbiditas jadi pada pasien yang ada compliance pada jantung paru perlu kita fikirkan mungkin supine jauh lebih aman dibandingkan kalau misalnya prone tapi tentu ini harus kita konsultasikan dengan ahli anestesi dan yang lebih penting lagi adalah pengalaman dari kita pribadi sebagai operator kalau kita tidak familiar dengan teknik tersebut tentu kita harus fikirkan baik-baik yang tujuan utamanya adalah keamanan operasi patient safety itu nomor satu saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Ferry atas sharing ilmunya tentang pengalaman supen PCNL baik kita akan melanjutkan ke materi yang ketiga materi yang ketiga akan dibawakan oleh Dr. Poncho Brower dari FKU IRSCM Jakarta tentang ultrasound guiding PCNL jadi yang awalnya kita menggunakan fotoskopi PCNL sekarang di Jakarta dikembangkan tanpa siam jadi tanpa paparan X-ray sama sekali mungkin Dr. Poncho bisa di-sharekan pengalamannya tentang ultrasound guiding PCNL terima kasih baik terima kasih Dr. Taufik mungkin kalau dibandingkan Prof. Dodi dan Dr. Ferry pasti saya lebih sedikit pengalamannya dalam mengerjakan PCNL cuman saya mencoba untuk melakukan PCNL dengan USG memang itu ada dua hal ada yang USG-nya itu hanya untuk fungsinya saja dan ada yang sampai untuk dilatasinya saya akan membahas sedikit mulai dari kalau kita PCNL pilihannya imaging-nya apa saja terus mungkin nanti kita akan bahas sedikit mengenai exposure radiasi pada PCNL standar dengan fluoroscopy penggunaan USG di PCNL safety edifikasi USG guiding PCNL pada populasi khusus dan nanti kita bisa lihat kalau mengerjakan ini berapa banyak kita harus belajar ini kita lihat pilihannya tadi Prof. Dody sudah menceritakan fluoroscopy bisa imaging-nya dengan fluoroscopy bisa ultrason bisa tadi kalau tadi Prof. Dody ngasih lihat yang hybrid bisa dengan CT MRI di Singapura itu sedang mencoba dengan robotic assisted juga dengan endoyurology tadi dengan guiding endo kalau fluoroscopy itu sebenarnya yang standar yang kita kerjakan kalau kita belajar PCN pasti harus dengan fluoroscopy dulu kita paling sering apa namanya dijakan imaging-nya dengan fluoroscopy keuntungannya tadi kita sangat familiar terus bisa visualisasi lokasi batu dengan baik anatominya bisa lihat dengan detail kita bisa lihat secara menyeluruh kerugiannya isunya pertama pasti safety terus kalau untuk yang perlu multiple access mungkin perlu pengalaman jadi kita perlu pengalaman untuk mengurangi dosis radiasinya karena semakin sering kita menggunakan fluoroscopy tentu radiasi yang kita terima lebih tinggi di sini di city scan tadi saya sendiri tidak pernah melihat mengerjakan dengan ini dengan robotik saya sudah lihat publikasinya satu di Singapura jadi seperti kayak orang biopsi dengan robot itu kita tentukan titiknya di mana lalu bisa kita robot yang melakukan fungsinya kalau ultrason sendiri ada keuntungan juga ada kerugian keuntungannya apa ya sudah pasti radiasinya tidak ada atau minimal kalau tadi kita hanya untuk fungsi tapi untuk dilatasi kita menggunakan fluoroscopy tentu ada radiasinya keuntungannya lagi kalau kita pakai Doppler kita bisa melihat ini kira-kira perdarahnya di mana dan ini biasanya bisa dipakai juga dalam posisi supine nah ini yang menarik buat saya adalah satu radiasinya tidak ada yang kedua ini sebenarnya nanti kalau kita bisa melunjakan dengan ultrason untuk kalau nanti sudah berkembang penggunaannya bisa digunakan di lokasi yang tidak ada siamnya atau misalnya kita punya siam tapi nanti akan ada rusak atau maintenance ya itu atau hal-hal yang lain itu bisa menjawab kita tidak punya siam kita tetap bisa mengerjakan kerugiannya apa tentu saja skill operatornya harus saya sudah diskusi dengan dokter bahkan Prof. Dodi waktu saya pertama presentasi di Surabaya tahun lalu pesannya Prof. Dodi itu jangan melakukan di rumah mungkin sudah kita sudah biasa dulu prone sudah biasa supine lalu bisa mengerjakan dengan WSG pada keadaan tertentu dia menggunakan diuretik walaupun sekarang saya sudah menemukan cara bagaimana kita tidak usah pakai diuretik kita bisa membuat hidronefrosis kuatan guide wire kadang-kadang juga tidak bisa kelihatan jadi matanya harus 100% tidak boleh habis pegadang karena kalau kita lihat WSG kadang-kadang gambarnya agak-agak seperti itu WSG guided ini pada perempuan yang hamil pediatrik pada anak-anak atau pada asetemia nah ini salah satu alasan mengapa saya ingin mencoba menggunakan WSG guiding ini karena kita harus perhatikan mengenai radiasinya sebenarnya 20% itu melebihi angka yang harus maksimal kita dapatkan jadi setahun kita maksimal cuma boleh menerima 50 mili sievert sedangkan kalau pasien itu sekali ini biasanya sampai 29,7 rata-ratanya jadi sebenarnya kita menerima lebih dari kalau setahun kita dalam 5 tahun tidak boleh 100 totalnya mili sievert sekarang berapa banyak kita kena ini bisa kita lihat jumlahnya yang kita terima efektif dosenya di tangan kita di hand itu sekitar 1,1 surgeon put 0,6 jadi kalau kita itu jadi setahun kita 5 tahun tidak boleh lebih dari 100 sebenarnya PCN itu dengan Siam belum lagi kita akan WRS mengerjakan dengan Siam ini yang mesti kita perhatikan kita diskusikan satunya lagi selain itu adalah tadi saya tidak punya yang batik punya dokter Wike ini yang standar kita ada di RSCM ini kita lihat juga dokter Widi pakai kepala apa namanya pakai ini kepala ini sangat mahal sekali kalau kita lekap harus pakai kacamata pakai leher kalau perlu ditutup seperti kita sekarang operasi COVID tutup semua kepala efek radiasi ini kalau yang akut kalau kita dapat 1000 milisievert itu bisa kulinya merah kulitnya bisa rontok long termnya bisa kanker kalau kita menerima dari 100 lebih dari 100 milisievert tadi kan kalau maksimal kita itu 50 milisievert per tahun kalau kita terima tiba-tiba 1000 itu langsung rontok rambut kita kalau di atas 100 tadi dalam 5 tahun bisa ada resiko kanker juga pada anak-anak dan kehamilan efek sampingnya bisa kita lihat bisa terjadi tiroid, cancer dan leukemia kalau orang lagi hamil bisa kerusakan pada otak pada fetus jadi Desai pada tahun sebuah melakukan PCN pertama pada anak-anak kenapa anak-anak karena tadi walaupun sebenarnya kalau kita mulai USG guided PCNL itu jangan di anak-anak karena itu susah mengerjakan tapi karena dia konsentrasi terhadap horoskopi X-ray nya Desai melakukan pada anak-anak tahun 99 ini stun free-nya cukup bagus ini ada meta-analisis meta-analisisnya ini ultrason guiding jadi bukan X-ray free jadi dilatasi masih menggunakan X-ray dia makin lama mengurangi jumlah X-ray yang digunakan tadi sudah katakan posisi supaya atau fling itu kurang lebih tidak terlalu banyak bedanya ini kalau X-ray free X-ray free apa? mulai dari fungsi dilatasi mengevaluasi kalau saya mulai dari pasang UK nya juga kita tidak menggunakan X-ray ini benar-benar X-ray free benar-benar ini ada efekasinya dia kalau Fala Hatkar WSU dan ini pada polikistik kinja polikistik ini komplikasi yang dinilai dengan Calvin Dindo nah ini kalau yang benar-benar X-ray free ada dua yang ini paling tidak ada ininya nah cuman perbedaan X-ray free yang sudah ada ini semuanya posisinya supaya ada yang supaya ada satu front pesawat cinta CIT ini dengan front use-nya ada yang sebagian besar dengan general ada yang spinal cuma tiga pasien cuman semuanya dilatornya dengan amplas atau dengan balon dilator balon dilator itu sayangnya itu tadi seperti dokter Ferry katakan selain dia setelah kita cebut hukum kita berdarah tinggi juga dia itu sifatnya sekali pakai jadi cukup mahal untuk kita gunakan yang kita kerjakan adalah ini kontrol clinical trial posisinya supain spinal dan ini menggunakan alkal metal telescopic dilator jadi bukan pakai balon dilator supaya kita bisa pakai beberapa kali dan kemungkinan untuk perdarahnya lebih kecil ini posisinya ini modifikasi Valdivia dan Galbadis jadi posisinya lithotomi kita bisa pasang UK kaki kontrolateralnya di selateral mungkin setelah selesai kaki yang ipsilateral ini kita luruskan kembali jadi kita tidak ada waktu kita kerja dia posisinya ini kosong tidak ada ganjelan apa namanya untuk posisi kaki atau yang lainnya jadi benar-benar lurus kita bisa lihat ureter katheter disini jadi kalau kita pasang ureter katheter ada beberapa indikator bahwa ureter katheter itu ada di ada di ginjal pertama bisa kita lihat dengan WSG langsung yang kedua kalau kita lihat ada cairan keluar di ureternya itu artinya sudah sampai ginjal yang ketiga kalau kita spool itu akan keluar ini jet appearance dari ultrasound ini sebentar ini saya hidupkan dulu maaf ya ini ukanya bisa kita lihat ya ukanya bisa kita lihat dengan dengan tas pada saat ini WSG nah ini mungkin satu trik yang bisa kita bisa kita lihat adalah disampaikan adalah jadi setelah kita pasang ureter katheter kita masukkan guide wire yang nitinol ke dalam ureter katheter setelah itu ureter katheternya dicabut jadi nitinolnya ada satu habis itu kita masukkan lagi ureter katheternya sekali lagi jadi di dalam ginjal itu ada satu ureter katheter ada satunya lagi nitinol ini fungsinya apa jadi setelah kita melakukan fungsi dengan dilatasi nitinol guide wire ini bisa kita tarik keluar supaya guide wire J set bentuk J yang stiff ini bisa kita keluarkan karena guide wire yang stiff ini dia cenderung bisa menyebabkan laserasi jadi nitinol guide wire bisa kita keluarkan jadi kita nitinol guide wire itu bisa dari ureter digabung ke yang disini selama kita melakukan dilatasi ini kita lakukan hidroneversi buatan dengan mengalirkan NACL ke dalam buli-buli supaya pada saat dilatasi dengan alken itu kita ada air yang keluar ke sini kalau air yang keluar ke sini menyatakan dia itu selalu berada di lampu jadi tantangannya itu adalah kalau kita melakukan dengan alken apakah kita saat dilatasi itu dia berada di luar ginjal sebelum ginjal atau sesudah ginjal bisa jadi true and true nah itu indikatornya itu tadi dengan air yang mengalir ini kalau keluar di sini pada saat dilatasi artinya kita berada di dalam bilu ini hasil kita intraoperatifnya lama operasinya masih cukup lama 120 menit dengan yang ini karena mungkin kita masih belum lancar mengerjakan tapi angka perdarahannya relatif sama seturun free rate-nya sekitar 85-70% kita buat kita besar-besar cuma angka transfusinya kita ini cukup tinggi kenapa? karena saya perhatikan HB-nya pasien kita itu rata-rata 11 jadi kalau dia 10 dibuat 10 langsung kita transfusi jadi perhatian kita sendiri kenapa angka transfusi kita cukup tinggi ini mengenai pada populasi yang khusus bisa pada polikistik ini bisa dilakukan juga tapi saya belum pernah mengerjakan pada orang hamil juga posisinya bisa dengan supine ada anesthesia free rate-nya cukup bagus walaupun mungkin kalau kita belum terampil mungkin kita cukup pasang double G saja daripada kita melakukan PCN pada orang hamil nah ini juga pada yang khusus ini dengan pada yang digital neglected ini kita laporkan jadi pasien 1 tahun double G akhirnya lupaan sebenarnya belum terulang kalau cuma 1 tahun untuk kurang Indonesia ini jadi pada saat kita sudah sampai dalam ginjal ini nitinol ini kita tarik dengan tangnya ini stiff guide wire-nya ini bisa kita keluarkan karena stiff guide wire-nya dia traumatik terhadap endotel ini ini ureter-katheter ini yang berfungsi untuk mengalirkan air yang di sini ini pada anak-anak struktur rate-nya sekitar 70% ini kita juga sudah mengerjakan di anak-anak yang paling kecil 9 bulan sampai ini klasus kita baru 2 yang anak-anak ini yang paling kecil 9 bulan satunya lagi 5 tahun prinsipnya juga sama dengan USG guided juga X-ray free maksud saya ini kita bisa lihat kalau pada saat dia oh sorry sorry saya ulangin lagi ini kita bisa lihat ininya pada saat dilatasi pada saat dilatasi dan dilakukan spooling nah mengenai learning curve berapa banyak sih ini ini dilakukan oleh usahat Cintacit ini dia mengatakan kira-kira 20 kita perlu tapi ini posisinya prone dan dia ini hanya USG guiding saja bukan X-ray free jadi dia masih menggunakan radiasi setelah dia dipungsi dilatasi dengan ini berapa banyak dia bilang tadi di atas 20 baru bisa ini jadi ini satu grup sekitar 20 pasien makin lama makin sedikit waktu operasinya dan exposurenya nah ini yang kita analisa di RSCM pada yang pertama tadi waktunya banyak yang masih cukup banyak untuk melakukan fungsinya saja ini renal access time yang ini 286 dan dilatasinya 320 detik untuk sampai ini makin lama makin sedikit hanya sekitar satu menit kita bisa melakukan dilatasinya mengenai stun free rate setelah di atas 40 biasanya kita cukup tinggi konversion rate konversinya itu jadi awalnya sampai 30 pertama kita masih ada 6 pasien yang di konversi dengan menggunakan X-ray komplikasinya tentu saja makin sedikit nah satunya lagi jadi konsen adalah biaya kalau ini sudah ada penelitian Hudnal tahun 2016 biaya modalnya saja karena kita perlu fluoroskop itu sudah cukup besar bedanya sekitar 2000 dolar untuk biayanya jadi kalau dengan USG X-ray free satu lebih murah yang pertama satu menghilangkan bahaya radiasi yang kedua bisa banyak tempat yang mengerjakan yang ketiga memang biayanya lebih rendah cuman kekurangannya satu memang mengerjakan ini orangnya harus sudah terampil dulu mengerjakan PCN dengan prone dan supine karena jangan sampai tadi pada saat dilatasi dengan Alken itu true and true malah terobos ya ini take home message-nya tadi yang udah sampaikan bahwa USG PCN X-ray free PCN itu ada keuntungannya satunya tadi tanpa siam kita bisa pasti tanpa siam bisa dilakukan pada populasi yang khusus cuman tadi salah satu kekurangannya tadi adalah satu harus pengalaman dulu sebelum mungkin itu aja dari saya dokter Taufik presentasi terima kasih sekian terima kasih sharingnya dokter poncon tentang ultrasound guiding PCNL mungkin sesuatu hal yang baru buat kita semua ya terutama di Indonesia udah banyak pertanyaan yang sudah ada di chat nanti kita memang ada sesi diskusi sendiri ya jadi pertanyaan nanti kita akan bahas tersendiri di sesi diskusi sesi terakhir kita lanjutkan untuk pembicara berikutnya adalah dokter Paksi Satyagraha akan berbicara tentang challenging case in supine PCNL jadi beliau ini adalah konsultan urologi kami di rumah sakit Sevalan War FKUB di Malang dokter Paksi silahkan Paksi jangan diambil jangan diambil mute oke Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam dok silahkan dok sudah kedengeran ya screen saya sudah kelihatan juga ya kelihatan oke baik selamat siang sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Taufik sebagai ketua panitia yang sudah bersusah payah akhirnya hari ini iseng-iseng kita MCW online bisa terlaksana juga terima kasih untuk guru-guru saya Prof. Dodi yang juga bersedia untuk gabung pada sore hari ini guru saya juga Dr. Perry Dr. Ponco Pak Bos saya dan juga Dr. Vicky bersedia untuk gabung jadi memang tidak terlupakan beberapa momen dengan Prof. Dodi ini waktu saya di Samarinda dulu sama Mas Boyke beliau yang nyuporterin saya kemudian sama Dr. Perry tapi yang tidak kalah terlupakan juga adalah dengan bos saya Dr. Ponco ini ketika kita berburumu sangking ini tiga orang luar biasa yang pada siang hari ini sharing ilmunya dengan kita semua sayangnya saya belum ditraktir empal gentong sama Dr. Vicky jadi saya belum punya fotonya bersama Dr. Vicky ini adalah gambar yang saya suka tentang sepain PCNL jadi kalau misalkan bahasa Indonesia itu apa ya melumah itu apa ya ini lebih lebih cute lah daripada mengkurup seperti itu dan ini adalah Bart Frank V yang saya kerjakan dan ini adalah bantal jagoan saya kalau di Malang kita punya ini dan yang saya pakai memang modified Bart Frank V speed leg position kurang lebih sama dengan Gal Daco modified position juga dengan berbagai macam kelebihan dan keuntungannya kita akan bahas beberapa kasus ke depan karena memang saya akan mempresentasikan mengenai beberapa challenging kasus-kasus yang challenging berkaitan dengan supain PCNL dimana kita tahu bahwa salah satu kerugiannya dari supain PCNL adalah limited space untuk canal puncture-nya kemudian tempat ke upper pool itu lebih susah dan lain sebagainya tapi nanti kita akan lihat ke belakang ternyata hal-hal tersebut tidak terlalu dijumpai permasalahan pada supain PCNL ada sebuah paper ini juga dibimbing oleh Dr. Arthur Smith beberapa difficulties in access percutaneous trans surgery di dalam paper ini dikatakan yang agak-agak sulit itu adalah kasus-kasus dengan angium yulipum saya sendiri belum pernah ketemu dan ini berkaitan dengan perdarahan pada saat operasi kemudian juga yang sulit juga katanya stones in calesial di vertikula namun saya alhamdulillah pernah mencoba ngerjakan ini dengan RIRS dan bisa kita ambil batunya jadi mungkin lebih minimal invasif memang pada supain PCNL itu kidney-nya ginjal lebih hipermobile dan challenging-challeng lainnya adalah staghorn horseshoe pelvic kidney ini yang akan kita bahas berikutnya untuk versi saya sendiri adalah beberapa challenges pada supain PCNL ini diantaranya adalah obesitas tadi sudah dibahas oleh Dr. Ferry Dr. Ferry mengatakan bahwa jaraknya lebih jauh tapi ada beberapa tips yang ternyata pada pasien obesitas bisa kita minimalkan dan bahkan lebih menyenangkan untuk supain PCNL kemudian yang sering juga yang sehari-hari kita temui adalah batu staghorn kemudian horseshoe kidney juga menjadi cantangan Prof. Dodi sudah mengatakan mengenai retorinal colon kemudian juga akan menunjukkan sedikit tentang malrotative kidney dan juga ektopi kidney jadi ini adalah beberapa kasus yang pernah saya jumpai walaupun memang pengalaman saya mungkin dibanding ketiga pembicaraan sebelumnya ini jauh dibanding guru-guru saya tapi mungkin saya bisa share beberapa yang saya jumpai pada saat saya kerjakan dengan PCNL yang pertama adalah obesitas bahwa permasalahan obesitas ini bukan masalah PCNL saja tapi memang obesitas ini adalah masalah seluruh dunia jadi selain COVID obesitas terutama di bangsa negara-negara maju ini semakin lama semakin banyak orang-orang yang gemuk dimana female ini lebih sedikit banyak dibandingkan yang male-nya kita lihat di Indonesia sendiri juga semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun dibandingkan dengan Amerika masih cukup jauh tapi kita akan menuju ke sana ini adalah salah satu contoh pasien yang cukup gemuk 130 kilo-an ibu ini sehingga kalau kita melakukan prone PCNL justru si perut ini akan semakin melebar ke samping justru inilah yang akan membuat jarak antara skin dengan ginjalnya semakin jauh nah sehingga justru kasus seperti inilah sangat-sangat ideal untuk supain PCNL karena kita bisa memendekkan jarak antara kulit dengan ginjal dengan cara memplester dengan hipafix yang besar ini ke ala kontrol lateral jadi kulitnya lebih tegang di area kita akan melakukan puncturnya kemudian juga kalau perlu karena memang biasanya di daerah pinggul ini juga cukup banyak lemaknya kita tarik juga ke arah femur jadi intinya kita membuat tegangan yang semaksimal mungkin di daerah flank di posterior aksiler lain ini dan memang tantangannya adalah karena jaraknya jauh beberapa kali walaupun tidak sering sebetulnya saya membutuhkan nefroskop yang lebih panjang jadi ada yang 29 cm jadi ini salah satu tipsnya jadi justru untuk obesitas saya merasakan bahwa supaya PCNL ini jauh lebih unggul dan jauh lebih mudah untuk melakukan PCNL dan sementara ini adalah strike houndstone adalah yang sehari-hari kita jumpai cukup banyak dan memang kebetulan saya cukup males untuk melakukan operasi terbuka jadi selama beberapa tahun terakhir saya berkutat dengan gimana caranya ngerjakan strike houndstone ini dengan sebaik dan seaman mungkin walaupun memang pasti ada learning curve-nya jadi kalau yang simple seperti di tengah ini yang bawah ini mungkin satu gede gelondongan lebih mudah dibandingkan dengan yang ada kalix multiple seperti ini yang harus mencari di beberapa tempat seperti yang sebelah kanan ini juga di atas ada anterior ada posterior juga ada ini memang challenge-nya memang kita juga belajar bahwa ada klasifikasi dari pelviokalisial sistem ada sampayo tapi ternyata permasalahan sistem pelviokalisial ini antara yang berbatu dengan berbatu itu gak bisa jadi patokan sehingga kita gak tahu bagaimana severity-nya kalau kita hanya melihat dari sistem pelviokalisial saja inilah yang kemudian saya juga belajar dari salah satu maestronya di dunia Profesor Maes Desai beliau memang mengembangkan berdasarkan CT scan dari batunya dia bisa melihat bagaimana volume batunya kemudian bagaimana infundimulumnya apakah favorable atau unfavorable atau lokasinya tempat-tempatnya nah sehingga kita bisa melihat apabila batu ini semakin kompleks dengan volume yang lebih banyak maka kemungkinan besar apabila memang unfavorable volumenya banyak maka kita akan membutuhkan multitrack dan multistage sehingga inilah pentingnya bahwa pada stag word ini kita mesti sudah terbiasa melakukan dilatasi dengan aman dengan manuver dengan aman di dalam ginjal untuk meminimalisir perdarahannya karena kemungkinan besar kita bisa membutuhkan beberapa track atau bahkan multiple sesi ini yang saya kerjakan jadi yang pertama kalau pasien-pasien dengan batu stag horn atau multiple kali saya akan selalu pasang guide wire pada saat awal jadi sejak awal saya sudah perkirakan saya sudah lihat CT scan-nya ini adalah kemungkinan di sebelah anterior ini yang posterior sehingga saya akan kejar dulu saya akan pasang guide wire guide wire-nya jadi mungkin bisa tiga guide wire atau bahkan empat guide wire kalau saya memulai dengan stag horn yang sangat kompleks kemudian saya akan mulai dengan track yang paling mudah dan paling banyak kemungkinan bisa membersihkan batunya sehingga harapannya dengan satu puncture saja dengan satu track saja bisa menyelesaikan semua batu atau setidaknya sebagian besar dan untuk yang lainnya maka saya akan baru akan puncture apabila memang dibutuhkan ini yang di Malang saya memang lebih sering menggunakan teknik yang ini sebetulnya banyak orang mengerjakan saya sih ngomongnya single side multi puncture supaya PCNL ini terinspirasi dari teman saya di Filipina Joben jadi dengan satu insisi kita bisa masuk di multiple calix dengan last track teknik dan saya pernah posting dan akhirnya penemunya si supaya PCNL sendiri Profesor Olivia Uria ini sempat komentar wah seru juga nih SMS jadi bahkan ini yang cukup paling banyak ini ada satu kasus beberapa bulan terakhir saya empat puncture karena memang batunya multi calix sehingga saya mengkombinasi antara konvensional nephroscope dengan amplas yang 30 dengan mini perk ada empat track dan alhamdulillah batu yang cukup kompleks seperti ini bisa kita bersihkan jadi ini adalah data saya untuk SMS saya single site multi puncture supaya PCNL kebetulan datanya yang saya ambil adalah dari rumah sakit private saya karena memang satu atau dua tahun terakhir di Pesai Pulau Anwar memang agak bermasalah dengan alat PCNL-nya jadi setahun kurang sedikit saya ada 127 PCNL dengan 39 diantaranya staghorn yang saya kerjakan dengan single site multi puncture supaya PCNL jadi cuma satu insisi saja berapapun tracknya dibandingkan dengan yang multi insisi HB drop-nya juga tidak terlalu jauh karena kasus ini juga lumayan kompleks sehingga memang pada first attempt PCNL success rate-nya sekitar 70% di second attempt-nya saya biasanya ngerjakan bisa RIRS atau SWL komplikasi-nya juga relatif tidak terlalu banyak ada bleeding ada satu AV fistula ini pun juga karena kondisi dengan palsu kidney jadi relatif dengan single site multi puncture ini relatif aman sama saja dengan yang lain tapi dengan secara kosmetik lebih bagus karena cuma satu insisi saja jadi protokol saya untuk batu staghorn yang pertama adalah place the wire initially jadi taruh guide wire pertama kemudian desain puncture-nya mana yang akan saya dulukan mana yang saya ambil kemudian yang pasti untuk teman-teman yang mungkin baru awal-awal belajar pastikan kita masuk ke dalam ginjal dengan smooth kita cari mukosa dari pelviu kalisial system karena kalau sekali masuk staghorn dari awal sudah bleeding ke belakangnya akan sakit kepala dan menyeramkan kemudian kalau memang diperlukan secondary tertiary puncture menggunakan PCNL yang lebih kecil bisa mini PCNL atau yang lainnya kebetulan saya menggunakan shah sheet ini sehingga ada suksinya juga jadi lebih enak lebih jelas kemudian saya pakai dengan single side multi puncture SMS saya kemudian justru yang harus diperhatikan juga adalah pasien-pasien dengan batu staghorn yang tidak ada hidronefrosis sama sekali itu jauh lebih cenderung untuk berarah atau yang justru hidronefrosis berat sekali karena kadang-kadang kita untuk nyari batunya juga susah dan tidak usah maksa kalau memang diputukan second session maka kita ada pilihan untuk second session karena buat saya sendiri kadang disini untuk BJS saya diuntungkan sehingga untuk sesi berikutnya pasien tidak harus terbebani walaupun memang butuh untuk pulang dengan nephroskomi dulu beberapa waktu horseshoe kidney juga bisa kita kerjakan dengan supaya PCNL cukup jarang kasusnya tapi beberapa memang datang kebetulan di Malang kita kerjakan mulai dari yang horseshoe kidney yang relatif simple atau juga yang lumayan kompleks seperti ini justru menurut pengalaman saya horseshoe kidney ini lebih asik untuk kita masuk ke dalam superior calyx dan calyx superior ini memang lebih enak untuk membersihkan batunya jadi horseshoe kidney ini lebih mudah apalagi kalau kita menggunakan teknik yang nanti akan saya tunjukkan ini salah satu salah satu dari beberapa kasus saya batu ginjal snackhorn di horseshoe kidney dan untuk mengakses calyx superiornya oh nanti akan saya tunjukkan ini adalah yang harus kita perhatikan ada perdarahan-perdarahan yang tidak normal anomali dari perdaraan horseshoe kidney yang harus kita perhatikan karena ini bisa membuat perdarahan dan di kasus saya sendiri saya pernah mengalami satu epifistula pasca operasinya yang membutuhkan superselektif embolisasi jadi untuk menuju ke calyx superior ini yang saya kerjakan yaitu dengan laseric technique dengan renal displacement technique jadi pertama saya akan pangcar ke parenkimnya kemudian ditarik ke bawah dan kemudian kita akan pangcar satu lagi di atas sehingga selama saya ngerjakan supien PSNL empat tahun terakhir saya tidak pernah membutuhkan suprakostal jadi trauma di diaprahma sama sekali tidak pernah saya alami jadi setelah di calyx superior bisa tergapai baru kita masuk PSNL seperti biasa ini adalah renal displacement technique ini yang menyeramkan juga retronal kolon Prof. Dodi tadi sudah menjelaskan juga dan memang sebetulnya retronal kolon ini ternyata ada satu penelitian sudah lumayan lama untuk prone position retronal kolon lebih banyak kelihatan dibandingkan dengan supien position tapi walaupun di bawah 1% pun kalau kemudian terjadi komplikasi itu menyebalkan seperti ini ini adalah batu staghorn tapi memang kolonnya menutupi nah ini yang betul-betul kita harus hati-hati ini makanya kenapa saya saat ini selalu meminta non-contra CT scan pre-operatif saya gak pernah lagi minta IPP untuk PCNL karena memang kalau sudah sampai terjadi seperti ini ini yang kita yang pusing kepala dilaporin sama PPDS keluar VSS-nya kemudian yang pertama kita puyeng yang habis itu stres nangis dan terakhir sambil menunggu pasiennya recovery operatornya tetap dedegan walaupun memang saya ngalamin ini dua kali terus tenang kena kolon dari beberapa ratus walaupun di bawah satu persen tetap kalau sudah kena luar biasa stresnya sehingga ini yang saya kerjakan untuk retrorena kolon saya cenderung lebih ke posterior puncture-nya dan untuk puncture-nya saya menggunakan USG jadi memendekkan antara jarak kulit dengan batu dan memastikan diantara kulit dan batu tidak ada tidak ada usus sehingga setelah kita puncture aman masuk kita lakukan PCNL seperti biasa ini lagi yang lumayan menantang malrotated kidney memang sangat jarang lebih banyak di laki-laki walaupun yang relatif simple ini saya dapatkan ini untungnya bisa saya dapat masuk ke dalam kalik superior sehingga batu ini bisa kita ambil karena ini sebetulnya malrotated kidney tapi ini yang yang lebih seru dan bikin pusing saya dirujuk pasien 54 tahun sudah pernah dibuka open surgery sama seorang uroloh tapi ternyata dia tidak menemukan ginjal sehingga ditutup dan kemudian dikirim ke Malang dan akhirnya kita lakukan CT scan dan ini yang kita dapatkan saya pikir kita bisa dapatkan dengan supain PCNL saya kerjakan dengan supain PCNL di awalnya dan ketika saya pakai ultrasound saya tahu ini posterior sekali nah cuman sayangnya pada saat itu memang saya mempersiapkan dengan supain PCNL dan ketika saya dapatkan batu di superior kalik saya tidak bisa pergi kemana-mana baru akhirnya kita bisa menyelesaikan sebagian saja dari batunya dan akhirnya di second attempt second look saya kerjakan terpaksa dengan prone PCNL dengan bulus eye teknik langsung lebih medial dan directed sama ginjalnya baru batunya bisa kita selesaikan ectopi kidney sendiri juga ini cukup jarang beruntung sekali saya sudah pernah dapat satu kasus saya kerjakan bersama salah satu senior di Malang Dr. Pradana sangat menantang karena memang ini sebetulnya bukan klasik supain PCNL tapi memang dengan bantuan laparoskopi kita bisa menemukan ginjal intraabdominal saya akan tunjukkan sedikit nanti videonya sebelum saya ngerjakan itu saya sempat melihat twitternya Guido Giusti dia bilang dia baru ngerjain pelvic kidney dengan sedemikian banyak barang armamentarium ada disposable RIRS ada yang non-disposible RIRS kalau di Indonesia saya seperti ini pasti untuk 5 tahun ke depan urologi sudah tidak boleh operasi lagi karena duitnya habis di Malang jadi ini yang kita kerjakan bersama Dr. Pradana saya tidak tahu apakah suaranya kedengeran atau tidak moga kedengeran tapi intinya kita lakukan dengan posisi litotomi dengan pertama-tama kita pasang dokter kreator dan kemudian dilihat oleh Dr. Pradana laparoskopi di intraperitoneal pasien ini sudah pernah mengalami URS di ASBL beberapa kali sampai akhirnya datang ke saya dan kita harus lakukan operasi jadi kita pasang ureter-kreator seperti biasa saya akan majukan saja nah ini kita identifikasi ginjalnya dengan laparoskopi kita sisihkan ususnya itu adalah buli-buli kemudian ini adalah ginjalnya kemudian kita buka retonium posterior dan setelah itu baru kita pancer dari dengan bulus eye technique dan kita dilatasi kalau setelah masuk ke dalam ginjal semuanya seperti PCNL biasa untuk membersihkan batunya Alhamdulillah pasien ini sudah kontrol 6 bulan pas ke operasi dan tidak ada batu sisa kondisinya juga bagus ini adalah PCNL yang dari suprapubik arahnya saya akan lanjut dulu saja biar tidak kelamaan mungkin ini kita bisa diskusikan ada satu pasien saya sendiri juga pusing dengan pasien ini 74 tahun cukup sepuh ada sudah tahu ada batu sejak 3 tahun yang lalu tapi tidak mau operasi dan semakin tahun ternyata semakin besar datang ke saya dengan BOF tampaknya simple tapi setelah saya lihat CT scan-nya ternyata CT scan-nya sangat ribet dengan hepatomegali kita lihat ginjalnya nanti juga akan tertutup oleh kolon ada batunya ini ada kolon di sini kemudian tapi dari belakang saya mungkin melihat dari posterior masih ada telah makanya saya waktu itu awal sudah inform konsen kemungkinan saya akan prone PCNL ketika saya pasang UK gambar batunya simple tapi batunya seperti ini saya pakai WSG pun saya tidak bisa dapat akhirnya saya kembalikan saya balik posisi prone kondisinya juga seperti ini saya tidak bisa mengakses karena ginjalnya mantu malrotasi seperti ini dan akhirnya memang pada kasus ini saya tidak berani lanjut karena pasiennya juga sepuh dan I'm done berhenti dan kemudian kita bisa disusukan ulang baik kesimpulan dari apa yang saya bagikan tadi adalah yang paling sering memang yang menantang adalah staghorn dan itu memang sangat menantang dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai urologis atau yang melakukan tindakan PCNL dan memang anatomical abnormalitas itu cukup jarang tapi kalau kita tidak cermat bisa menimbulkan komplikasi yang luar biasa dan non-contrast abnormal city ini bisa memberikan banyak informasi yang tidak diberikan oleh pemeriksaan yang lain dalam keseharian saya saya tidak pernah lagi melakukan PCNL tanpa city scan bahkan saya selalu minta CD-nya dan saya akan merekonstruksi sendiri terutama pada kasus-kasus yang memang kompleks kita harus mengevaluasi city scan sendiri karena seringkali bacaan radiologis tidak aware dengan surgical implication-nya dan apapun itu supine atau prone itu hanya posisi yang paling penting adalah patient safety yang diutamakan jadi siapapun yang mengerjakan supine juga harus mengerti prone dan yang mengerti prone juga mungkin sangat mudah untuk bisa pindah supine terima kasih atas perhatiannya guru-guru saya ini adalah orang-orang yang sangat berjasa prop Dodi dan banyak sekali orang-orang yang telan terima kasih kemudian kita beranjak ke pembicara berikutnya adalah Dr. Vicky Ferdian beliau adalah konsultan urologi di rumah sakit Cirebon jadi banyak yang bertanya tadi sekilas bagaimana sih kalau misalnya kita mau melaksikan PCNL atau endorologi apakah harus di rumah sakit pendidikan yang harus ada PPDS-nya harus ada ini segala macam karena keribetan kelihatannya keribetan mengerjakan PCNL timnya sangat banyak segala macam mungkin kita akan mendapatkan pembelajaran dari beliau karena beliau ini berada di secondary hospital artinya bukan di rumah sakit pendidikan silahkan Dr. Vicky bisa sharing pengalamannya sudah kelihatan slide-nya ya ya kelihatan dengan jelas Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah beri syukur kepada Allah SWT kita bisa berkumpul di acara online NCUE ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu melewati pandemi ini bisa bertemu lagi secara langsung di acara-acara urologi selanjutnya Salam hormat untuk guru-guru Prof Prof sekalian dan teman-teman sejawat terima kasih telah hadir dan terima kasih untuk Panitia MCUE Dr. Taufik Dr. Paksi Dr. Pradana Dr. Besut dan tim Malang yang saya hormati telah mempercayakan pada saya untuk sharing tentang daily rutin PCNL bagaimana men-setup memulai dan juga di rumah sakit sekunder atau sekunder hospital sebagai pendahuluan PCNL ini secara klinis di lapangan yang saya rasakan yang kami rasakan sangatlah applicable bisa dilakukan dan sangatlah acceptable dengan hasil yang baik dan juga dilihat dari segi learning curve sebenarnya PCNL ini tidak selalu sulit untuk mencapai learning curve-nya karena di observasi mungkin hanya sekitar butuh sekitar 20-50 kasus yang sudah bisa lancar melakukan atau mengerjakan PCNL sehingga di rumah sakit yang saya diami rumah sakit Gunung Jati Cirebon ini merupakan suatu gold standar terapi PCNL terapi batu ginjal menggunakan PCNL walaupun di beberapa tahun belakangan selalu ada debat tentang manakah yang lebih baik crown, supine, lateral apakah x-ray guided atau ultrasound guided namun itu kembali lagi kepada operator mana yang lebih cocok mana yang lebih baik operator sendiri yang menentukan dan ujung-ujungnya seperti kata dokter Paksi tadi lebih yang paling penting adalah patient safety dan kepuasan dari dokter dan pasien itu sendiri ini sedikit cerita tentang apa yang kami kerjakan di rumah sakit Gunung Jati kami mulai PCNL setelah pada tahun 2016 kami mulai crown PCNL dengan segala macam keterbatasan alat segala macam keterbatasan pengalaman kami bekerja sendiri-sendiri namun seiring dengan banyaknya kasus pada tahun 2017 kita mulai supine PCNL dan beberapa kasus crown juga masih tetap dilakukan pada kasus-kasus tertentu kami mendapatkan banyak resource baru alat-alat baru disposable maupun non-disposible pengalaman baru dan disini kami mulai menyadari bahwa pada saat kita melakukan satu prosedur PCNL teamwork sangatlah penting jadi pada tahun 2017 ini kita mulai membuat suatu tim operasi khusus untuk melakukan PCNL pada tahun 2018 kita lebih sering lagi mengerjakan supine PCNL dimana juga kita kadang-kadang mengerjakan prone dan lateral PCNL mulai kita kerjakan lebih banyak lagi resource yang kita dapatkan itu triptor baru disposable baru dan pengalaman-pengalaman baru nah disini tahun 2018 ini tim yang kita buat sudah cukup establish sehingga sangat efektif dan time-saving untuk operasi yang dilakukan di rumah sekitar jati ini tahun 2019 kita sudah mulai tidak mengerjakan prone kita kerjakan hampir seluruhnya supine PCNL beberapa kasus dengan lateral renal kologi kita kerjakan lateral PCNL kita mulai mencoba formulasi power dan frekuensi dari laser kita mulai mencoba mini ultra mini PCNL pada tahun 2019 ini sudah solid timnya dan kita menyadari bahwa data-data yang kita dapatkan dari pengalaman sebelumnya itu tidak terkumpul dengan baik oleh karena itu kita membuat suatu status khusus untuk PCNL administrative work untuk PCNL dan pada tahun ini kita mulai mengerjakan US-guided supine PCNL dan lateral PCNL seperti yang inspirasi dari Dr. Ponconi yang mengerjakan di SCM Jakarta apa yang telah kita lakukan selama ini selama 4 tahun kita kerjakan PCNL 3 hari dalam waktu 1 minggu 2 kasus per hari dengan total kurang lebih sekitar 730 kasus lebih bagian besar kita kerjakan supine PCNL lalu banyak juga batu-batu yang ditemukan di daerah kita memiliki wilayah 3 Jawa Barat atau daerah Periangan Timur dimana banyak batu-batu yang sifatnya kompleks atau stakon incomplete maupun stakon complete biasanya kita banyak mengerjakan standar atau konvensional PCNL nah kompleks case ini berujung pada banyaknya kasus-kasus upper pole puncture dan juga multi puncture seperti yang diterpaksi tadi bilang single side multi puncture atau multi side multi puncture armamentarium yang kita punya untuk lithotriptor sebagian besar adalah balistik terus kita juga menggunakan laser kita menggunakan shock pulse kadang menggunakan ultrasound dan kita menilai kami menilai angka komplikasi berdasarkan pelbagai dindo classification of surgical complication dimana mortality rate kurang dari 0,5% dengan morbidity rate kurang dari 6% nah di selain itu juga kami menilai average x-ray time dimana disini kembali berhubungan dengan paparan radiasi yang kami terima pada saat melakukan PCNL yaitu sekitar 2,1 menit dan ada perkembangan atau tren yang positif dimana pada saat pertama kali kita melakukan supaya PCNL ini kurang lebih sekitar 5 menit 4 menit 5 menit average x-ray time dan ini sangat jauh kurang ini karakteristik batu yang kita temukan di daerah kami memang banyak complex case nah inilah yang biasanya kita temukan di awal-awal kita memulai suatu PCNL jadi untuk teman-teman yang mau mencoba untuk memulai biasanya ini yang akan ditemukan yang pertama adalah operating time-nya yang lama preparation time-nya yang lama conversion rate-nya yang tinggi complication pasca operasinya yang cukup morbiditasnya yang cukup tinggi dan x-ray exposure-nya juga yang cukup besar selain itu juga jangan diberupakan bahwa pencatatan yang kurang baik nanti akan menyebabkan data loss dan itu semua berujung pada time-consuming dan stressful nah bagaimana kita mengatasi hal ini ya pada prinsipnya kami mengunggung beberapa langkah bagaimana caranya untuk membuat seter anjayan yang pertama adalah institutional commitment kedua adalah setting SOP yang ketiga kita buat tim yang keempat kita improving skill experience kita diskusi dan akhirnya akan mengalahirkan inovasi tidak kalah pentingnya kita recording data research dan publikasi dan yang terakhir dan yang terakhir adalah share experience masing-masing yang akan saya jabarkan disini institutional commitment dilihat dari komitmen secara internal dan komitmen secara eksternal dalam artian disini ada dua skenario apakah kita bekerja sendiri di secondary hospital atau kita bekerja dengan tim dengan pengalaman pribadi saya saya lebih memilih bekerja dengan tim di Gunung Jati Cerbon kita terdiri dari tiga orang staff urologi dan kita sudah komit dari awal bahwa hampir semua kasus batu ginjal akan kita lakukan PSNL kecuali ada kontraindikasi namun pada saat yang bersamaan kami juga menerima sebagai rumah sakit di jaring menerima menerima PDS sehingga beberapa kasus juga di kasus-kasus tertentu kita lakukan open surgery untuk learning curve dan latihan PDS dan kita juga melakukan suatu diskusi kepada manajemen rumah sakit dan juga staff OK tentang setting OK itu sendiri nah ini juga sering ditemukan yaitu konflik di antara bagian karena polisinya harus jelas kapan kita memakai SIA kapan bagian lain memakai SIA dan kita harus minta ke rumah sakit dan staff kamar operasi untuk dibuatkan satu tim khusus yang bisa membantu kita untuk SNL prosedur ini di setiap harinya dan juga jangan lupa untuk minta ke rumah sakit modalitas support modalitas apapun itu karena itu sangatlah penting untuk keberhasilan prosedur SNL marketing dan promotion juga sangat penting di media sosial di TV daerah TV lokal koran dan lain-lain yang kedua yang perlu juga yaitu kita setting SOP jadi dengan SOP ini dijamin prosedur PSNL di daerah masing-masing di secondary hospital ini pasti bisa berjalan karena sebenarnya tidak terlalu kompleks saya bagi secara garis besar berdasarkan pre-operating room intra-operating room dan post-operating room jelas pada saat pre-operating room kita harus melakukan inform-consent pemeriksaan laboratorium pemeriksaan non-contrast CT scan atau CT urologi dan antibiotik profilaksis pada pasien-pasien yang membutuhkan pada saat intra-operating room juga perlu dilakukan dipastikan standar protection standar equipment setup kamar operasi positioning dari pasien dan procedural steps yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dan pasca operating room kita pastikan pasien ter-follow up di ruangan dan juga dirawat jalan untuk standar protection minimal kita atau teman sejawat sekalian yang akan memulai PCNL di daerah ini minimal harus memiliki OKA dengan timbal set apron tiroid gonad shield dan google sebanyak 6 set minimal shielding boots semua requirement ini apabila memiliki minimal requirement ini saya kira bisa berjalan untuk PCNL di secondary hospital nah equipment apa yang diperlukan seperti biasa paling penting adalah pertanyaan pertama apakah rumah sakit ini ada SIAM atau tidak apabila tidak ada SIAM ya mungkin ultrasound tapi kembali lagi seperti Dr. Ponco bilang apabila ingin mengerjakan ultrasound guided PCNL haruslah punya dasar mengerjakan prone PCNL dan supine PCNL lalu kita harus memiliki modalitas scopes dan monitor standarnya adalah nephroscope sistroscope retroscope alat-alat untuk RPG operator catheter biasanya kami menggunakan menyiapkan catheter 4 french dan 5 french guide wire favorit kami adalah mitinol cobra guide wire kadang-kadang kami juga memakai stiff wire yang cukup tebal kita memakai kontras dan juga pewarna nefrostomy set ada needle dilator guide wire dan alat-alat untuk establishing track alkenrod metal pensil dilator ampla seeds dan ini juga sangat penting karena tanpa lithotriptor kita tidak bisa bekerja apapun lithotriptornya salah satu lithotriptor pun apabila hanya memiliki satu pun tidak masalah karena memang SNL tidak membutuhkan alat-alat yang komplit tapi alat-alat yang suitable dan yang user friendly untuk kita sendiri sebagai operator stone remover grasper sangatlah penting digi stand dan nephrostomy catheter sebagai disposable juga harus dimiliki oleh fasilitas rumah sakit tersebut ini gambaran secara keseluruhan apa saja alat-alat yang dibutuhkan dilihat dari gambar sebenarnya alat-alat yang dibutuhkan tidaklah terlalu ribet tidak terlalu kompleks cukup hal-hal yang sifatnya yang benar-benar kita pakai saja contohnya disini saya hanya menyediakan dua pensil saya hanya menyediakan nephroscopy saya tidak menyediakan sistoskopi disini karena kalau kami biasanya melakukan sistoskopi dengan nephroscopi terus UK di sebelah kanan ini kita lihat sudah terintegrasi dengan COBRA karena pada saat pemasangan UK untuk melakukan RPG pasti kita guiding dengan COBRA dan lain-lain atau triptor yang kami miliki kami punya laser kami ada shock pulse dan juga ada lithoclast dan ultrasound untuk teman-teman atau sejawat yang ingin memulai di secondary hospital saya kira salah satu dari sekian banyak ini pun cukup kalau menilai dari segi ekonomis yang paling murah mungkin lithotriptor balistik saya kira cukup ini setting kamar operasi karena kami sering mengerjakan supaya PCNL inilah setting yang kami kerjakan biasanya di kamar operasi itu terdiri dari 6 orang atau maksimal 7 orang karena kami ada PPDS atau residen biasanya masuk juga ke kamar operasi jadi biasanya sekitar 7 orang operator selalu di sisi pasien sebelah kanan apabila batu ginggela ada di sebelah kanan instrument nurse di belakang operator lalu radiographer standby di belakang siang anestesi di kranial dari pasien mesin anestesi di sebelahnya monitor siang apabila operator di sebelah kanan pasien monitor siang dan video monitor di sebelah kiri pasien untuk memudahkan operator melihat ke siang monitor dan video monitor dan juga jangan lupa untuk menyiapkan shielding untuk circulating nurse dan TK ini adalah timekeeper sebenarnya jadi timekeeper ini biasanya kami gunakan untuk mencatat segala macam kejadian atau waktu yang diperlukan untuk melakukan satu prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan administratif PSNL nah ini posisi yang favorit yang kami lakukan sesuai dengan seperti dokter paksi juga lakukan ini bar flank free jadi kami taruh bantal di daerah sias dan daerah postal angle sehingga di daerah flank ini terbebas dari ganjalan sehingga manuver nephroskopi menjadi lebih baik nah sekuensi prosedur apabila kita sudah melakukan sekuensi prosedur ini berarti secara sah sebenarnya kita sudah melakukan PSNL sitoskopi RPG puncture dilatasi track utotripsi pemasangan digestan atau nephrostomy bisa diperlukan atau tidak tapi yang penting dari sekuensi prosedur ini ini adalah kalau bagi kami adalah pencatatan jadi setiap sequence of procedure ini akan kita catat waktunya lamanya detailnya seperti apa puncture-nya masuk alix kemana apakah single puncture apakah double puncture single side multi side amplus apa yang kita pakai ukurannya berapa penembak apa yang kita pakai itu semua kami catat di status khusus PSNL lalu selanjutnya yang diperlukan adalah membuat suatu tim seperti yang saya bilang sebelumnya minimal 6 personil atau bisa sampai 7-8 personil operator instrument anesthesiologist radiographer circulating nurse timekeeper dan apabila ada PPDS PPDS masuk ke tim ini nah tim ini haruslah bersifat fix jadi kalau bisa kita minta kemanajemen rumah sakit untuk memastikan bahwa tim untuk mengikuti PSNL itu saja timnya sehingga pada akhirnya tim ini akan terbiasa dengan pekerjaan mereka dan mereka tahu apa yang harus dilakukan di setiap step-step operasinya sehingga outcome-nya adalah time-saving dan efektif lalu selanjutnya kita selalu update ilmu improving skills experience dan melakukan diskusi jadi di sini yang saya maksudkan adalah setiap kita melakukan operasi PSNL kita harus memiliki suatu perencanaan tergantung dari karakteristik batu lokasi batu ukuran batu perencanaan ini peningkatan skill peningkatan experience pengalaman kita ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor salah satu faktornya adalah apabila kita memiliki partner atau kita memiliki teman kerja sesama urolog yang memang juga mengerjakan PSNL apabila kita memiliki partner seperti ini memang skills yang kita dapatkan experience yang kita dapatkan ini akan multiply beberapa kali lebih cepat daripada kita bekerja sendiri biasanya yang saya lakukan post-procedural itu kita mereview apa yang kita lakukan apa kesalahannya apa take home message-nya dan itu semua sangat membantu untuk prosedur-prosedur selanjutnya 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 kita sebagai urolog di secondary hospital sebenarnya kita memiliki autoritas kita memiliki istilahnya power untuk bargaining teman-teman penyedia alat kesehatan untuk meminjam atau untuk bidding istilahnya untuk alat-alat terbaru dan saya kira itu semua harus dicoba karena tidak satu alat pun cocok pada semua urolog atau operator jadi semua alat itu tergantung dari operatornya itu sendiri kita harus mencoba teknik-teknik terbaru dan ini lagi anaknya kita punya partner ketika kita berpartisipasi pada simposim atau masterclass atau yang lain ya kita bisa bergantian kita sharing experience pada saat pulang menurut saya itu sangatlah efektif nah ini beberapa tips saja sebenarnya untuk memulai saya dan kebetulan partner saya Dr. Tommy Wono ini membaca buku dari David Webb ini Perkutatanius Renal Surgery ini buku ini sebenarnya kenapa saya rekomendasikan karena buku ini sangatlah klinis jadi dia menceritakan kejadian klinis di lapangan sedikit teori digambungkan dengan klinis tanpa banyak bertele-tele lah istilahnya dan beberapa event di luar juga memang sangat membantu tips dari kami sih kami mengikuti beberapa event ini ini sangat membuka pikiran kita tentang SNL dan prosedur endorologi lainnya nah dari diskusi improving skills dan lain-lain kita menciptakan akan bermuara pada inovasi jadi setelah 4 tahun kita kami lakukan SNL di rumah sakit gunung di Cerbon ada beberapa mungkin yang tidak sempat tertuang di gambar di slide ini cuman memang ini tercipta dari hasil diskusi gaining experience sehingga terciptalah inovasi disini kita lihat ini kami pada saat itu sedang kekurangan amplas kami buat amplas dari loopnya cutting loop kita buat kita potong kita bentuk sedemikian rupa kita jadikan amplasit dan memang pada saat digunakan ya ini applicable alah baik kenapa? karena ya bisa terlihat batunya keluar bisa terlihat track yang kita masukkan seperti apa apakah aman dari usus atau tidak dan ini ada inovasi lain contohnya yang seperti dokter Paksi bilang yang renal displacement teknik kita menggunakan dengan cara kami sendiri ada beberapa modifikasi dan pada saat itu juga ada kejadian kami rusak dresspernya pada saat itu yang kami lakukan adalah kami buat sedemikian rupa cara untuk mengeluarkan batu dengan water flow pressure hanya dengan menggunakan sped 50 cc katit tertip kita lihat di monitor kita bisa mengeluarkan batunya dengan cara meningkatkan tekanan di dalam sistem velvio calices dan juga secara aku kita bisa lihat batunya keluar dari sistem velvio calices selanjutnya yang tidak kalah penting adalah data recording jadi ini kami lakukan semenjak tahun 2019 awal kita evaluasi untuk untuk evaluasi sebenarnya data recording ini terdiri dari data fisik juga data digital kita masukkan ke dalam satu database dan ini sangat berguna untuk upcoming study jadi memang data ini untuk saat ini dipakai oleh beberapa residen kami yang stase di rumah sakit gunung jati cirebon untuk membuat penelitian tentang PCNL ini status khusus PCNL yang kami buat sederhana namun menurut saya sudah cukup lengkap mulai dari identitas komponopiditas imaging semua kita masukkan disini dan detail intra-off post-off sampai ke komplikasi pasca-off dan follow-up pasca-off seperti yang disebutkan sebelumnya juga penting untuk melakukan data recording sehingga akan memuluskan usaha kita untuk melakukan research dan publication sudah dilakukan oleh beberapa residen kami dan yang terakhir adalah kami lakukan sharing experience sharing experience ini memang telah kita akarsai dari tahun 2017 secara volunteer memang teman-teman di daerah kami atau di luar banyak di Jakarta atau di daerah wilayah 3 di Kuningan meminta secara khusus memang untuk istilahnya di training untuk melakukan PCNL daerah dan memang apabila kita menyiapkan kasus minimal 3 atau 4 kasus dalam waktu 1 hari learning curve itu akan tercapai dan dengan syarat ke depannya memang minimal seminggu 2 kali atau 3 kali kita kerjakan PCNL saya kira itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Vicky atas paparannya tentang penggunaan PCNL apabila pembangunan fasilitas PCNL di rumah sakit sekunder jadi kita akan masuk ke sesi diskusi jadi ada 5 pemateri Prof. Dodi kemudian ada dokter Dr. Ponco kemudian Dr. Pasun dan Dr. Vicky ada beberapa pertanyaan yang sudah ada masuk di grup chat mungkin dari masing-masing pemateri juga bisa membaca di situ mungkin akan saya singkat saja beberapa pertanyaan untuk Prof. Dodi ini berapa lama sih lama paparan SIAM per kali PCNL kemudian berapa berapa lama berapa besar paparan SIAM saat kita melakukan PCNL kemudian apron apa yang digunakan full cover atau hanya yang biasa kita kerjakan mungkin itu bisa dijawab Prof. Dodi kemudian tip and trick untuk upper pull puncture atau supra postal puncture pada PCNL kemudian totality plus PCNL pada pada kasus yang seperti apa kapan kita menggunakan totality plus PCNL mungkin Prof. Dodi bisa saya jawab langsung saja yang pertama mengenai waktu expose kita terhadap X-ray betulnya yang saya sarankan adalah kita pakai X-ray itu hanya operator yang mengoperasikan sendiri saya selalu kemudian injak lepas jangan sampai kalau tidak perlu sekali kita menginjak terlalu lama kadang-kadang kalau kita belum sadar akan menginjak terlalu lama kemudian saya dulu memang pakai dosimeter waktu saya banyak sekali itu ternyata selama 6 bulan saya evaluasi saya tidak pernah melampaui dosis itu sehingga sekarang praktis saya tidak pakai kecuali sekarang di sutomor diharuskan lagi pakai tapi kita pada umumnya tidak pernah melampaui dosis itu dan yang saya pakai memang saya dulu mengusahakan sendiri kacamata clip-on timbel kemudian pakai leher dan sebagainya yang sekarang jarang sekali dipakai sedangkan apron X-ray yang biasa yang ada yang dipakai melindungi seluruh tubuh dada tapi kadang-kadang saya pakai untuk tiroid kadang-kadang pakai kaca belindung kemudian mengenai supra costal puncture saya hanya melakukan dua kali tapi saya tidak sarankan karena kalau kita tidak sering maka morbiditasnya tinggi dengan cara-cara kita seperti cara yang diterpaksi lebih gampang lagi salah satu perawat di luar satu pasiennya di anti-trendelenburg kepala di atas kemudian didorong biasanya kita bisa mencapai jarang sekali harus pakai fleksibel stresoskop untuk mencapai batu yang di atas memang dengan supain sekarang kasus saya memang 90% supain dengan supain puluh atas lebih gampang dipakai dan kita harus punya nefroskop panjang seperti dokter vaksi yang 29 cm itu sudah terjawab semua ya yang saya sarankan suplas pcnl suplas pcnl jangan gagah-gagahan kalau tidak yakin jangan suplas nanti ada bleeding dan sebagainya kalau kita memang pada waktu prosedur tidak berdarah boleh suplas tapi dalam hal ragu-ragu jangan tidak usah gagah-gagahan bukan hanya patient safety dokter itu sering lupa tapi dokter juga tidak nulis dokter safety itu penting juga terima kasih terima kasih atas jawabannya kemudian ini yang agak banyak pertanyaan kepada dokter ponco ini karena mungkin suatu yang baru ya USG Guiding PCNL ini di Indonesia jadi mungkin ada mungkin beberapa yang sudah dijawab di slide-nya tapi mungkin bisa dikonfirmasi ulang tentang USG Guiding PCNL pada ibu hamil lebih baik kalau pada ibu hamil dengan batu tunggu terminasi atau bisa direkomendasikan untuk USG Guiding PCNL mau langsung dijawab itu langsung saya sebutkan dokter ponco satu-satu aja langsung jawab ya silahkan kalau saya belum pernah mengerjakan di ibu hamil kalau menurut saya kalau ibu hamil lebih baik kita pasang double G aja kalau dia ada kolik atau apa kalau misalnya benar-benar ada ada koliknya gak susah juga ada pus atau apa ya never stormy tapi tindakan PCNL sendiri kalau saya pada orang hamil saya hindari belum pernah mengerjakan di orang hamil pernah WRS pernah yang lain-lain pernah tapi saya mengerjakan pakai USG Guided belum terlalu banyak kasusnya baru 50 jadi orang hamil belum baru anak aja yang saya kerjakan dua yang populasi khusus oke untuk pertanyaan berikutnya tentang USG Guided pada batu yang kompleks bisa gak kalau misalnya batu stakon kompleks kita menggunakan USG Guided PCNL full kemudian apa memungkinkan untuk multitrack jadi multistage jadi mungkin pangcernya lebih dari satu tempat bisa bisa dikerjakan tapi memang jangan mengerjakan di awal maksudnya awal-awal full USG kita kerjakan yang pertama yang simple yang hidronefrosis batunya simple pasiennya gak terlalu gemuk gak terlalu kurus dan jangan di anak-anak itu kuncinya yang pertama nanti kalau udah di atas 20 nah boleh cari yang batu yang kompleks segala macam itu bisa dikerjakan termasuk multitracking bisa ya bisa bisa gak ada masalah kemudian untuk artificial hydronefrosis yang dibikin pada saat kita dilatasi itu apakah mutlak harus dilakukan kemudian apakah ada syarat khusus misalnya pasien dengan hydronefrosis apakah masih boleh diberikan untuk kita membuat artificial irigasi yang terus menerus itu kemudian ada gak resiko infeksi atau sepsis atau demam pasca tindakan seperti itu dok pengalaman dok kalau apa namanya pasien antionefrosis sudah pasti kita gak akan terus baik dengan usg atau tanpa usg itu kita tidak kerjakan sudah pasti lalu kemungkinan terjadi apa namanya terjadi demam atau peningkatan leikosid itu kita temukan ada 20% cukup tinggi memang mungkin karena saya masih sedawa tapi kalau misalnya ada push kita berhenti gak dilakukan ini jadi kalau fungsi yang pada saat fungsi awal itu tekanannya lebih tinggi jadi pakai spade tapi kalau sudah fungsi yang berikutnya kita sudah jarumnya sudah masuk itu cukup yang mengalir dari tekanan yang pelabot di atas saja jadi gak perlu tekanan aktif untuk mengurangi kemungkinan infeksi yang tadi terus kalau misalkan USG yang digunakan ada spek khususnya ada USG harus USG yang bagaimana ataukah USG yang biasa kita pakai di sehari-hari ataukah memperlukan USG Doppler USG yang mahal ya dokter pancoy ya USG saya harganya 25 juta dokter paksi dan dia portable bisa diangkat yang penting ada biopsi guiding biopsinya itu saja sama attachmentnya itu gak usah pakai USG yang fancy fancy emang kalau yang pakai fancy itu tergantung kalau kita mau jalan mau naik kijang atau naik BMW tapi kan dengan kijang yang nyampe itu juga bisa lama-lama pakai yang burung-burem juga lama-lama bisa kelihatan juga lama-lama memang kalau dengan USG yang bagus kontrasnya bagus kita lebih terbantu mengerjakannya tadi artificial hidronefrosis itu gak selalu dikerjakan kalau kita dia udah ada hidronefrosis kita gak terlalu perlu menggunakan dengan apa namanya artifis hidronefrosis hanya kalau kita ragu-ragu tadi uret terkatheternya ada di mana itu bisa hanya untuk ketes saja kita itu ada di dalam atau enggak itu bisa kita kerjakan tapi kalau USG tadi kalau dengan Doppler itu sangat menolong kita menghindari pembuluh darah yang pembuluh darah yang jangan-jangan sampai kena itu bisa tapi sebenarnya gak perlu dengan Doppler juga USG biasa-biasa aja dokter Taufik ada pertanyaan yang agak unik karena tujuan awal tadi USG guiding kan kita meminimalisir siam sebenarnya meminimalisir radiasi terus kalau misalnya rumah sakit itu dia memang tidak punya siam boleh gak kita melakukan USG guiding artinya ada beberapa kasus kan awalnya kita USG guiding karena kita konvert ke siam ada yang siam guiding kalau misalkan memang di rumah sakit tidak ada sama sekali fasilitas siam legal gak kita melakukan USG guiding masalah legalitas kalau ini agak karena ini masih di tahap-tahap awal menurut saya kita harus safe aja safe nya buat pasien pertama kita sendiri tadi kalau kita sudah melampaui learning curve nya mungkin saya waktu 20 pertama siam nya ada di dalam oka dan nyala 20 pertama tapi setelah yang 30 ke 40 siam nya ada di luar karena sempitkan tempatnya lama-lama sebenarnya gak perlu tapi ini kan saya juga masih kalau segi legalitas nah ini bisa jadi diskusi yang panjang mungkin kita masih perlu waktu untuk sampai betul-betul kita ya kan dulu juga supain pertama supain juga pastikan wah ini jangan harus peron terus nah lama-lama supain itu lama-lama juga biasa kalau di awal-awal kalau menurut saya jangan mengerjakan yang gak ada siam nya apalagi ini kan yang mengerjakan X-ray free ini dia harus sudah pernah mengerjakan dengan siam sebelumnya untuk tahu alkem mental dilatornya itu dia maju atau enggak tangannya dia jadi udah ada ada yang terukur ada yang dengan feeling ya kalau saya lihat belajar PCN dengan dokter Rohani itu banyakan ilmu dukunnya dok kenapa segini ya mau begini siam itu gak pernah gerak siamnya statis begitu aja gak perlu di oblik gak pernah kenapa gak ini dok ini bisa kok bisa kok cuman kalau diterangkan secara ini gak bisa nah itu juga yang saya pikir untuk alkendilator itu tadi kita perlu ada apa namanya tadi sensenya kita udah ada nyampe setelah itu bisa baru nah ini gak mungkin kalau kita di awal gak pakai siam kayaknya gak bisa itu pertamanya harus pakai siam dulu mungkin kalau sudah terlatih bisa tanpa siam saya boleh berpendapat ya saya temennya Dr. Rohani jadi banyak ilmu hitamnya zaman dulu tapi mesti diperhatikan kalau kita tanpa siam tidak ada siam di fasilitas kamar operasinya paling tidak harus ada guideline-nya yang menyebutkan bahwa bisa tanpa siam kalau tidak ada maka harus melalui komite medik bahwa ada SOP-nya bahwa di rumah sakit itu boleh melakukan dengan USG jadi kalau ada masalah mediko-legal maka dokter itu terlindung terima kasih mungkin saya bisa komentar terima kasih Prof. Dodi silahkan dokter Yaakobda ya jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya sejak saya pulang dari Taiwan saya mungkin sudah menuju angka ke-300 WISG PCNL ya mulanya saya begitu percaya diri sempat dulu saya mengungkapkan ini pada waktu event diingatkan sama Prof. Dodi ya karena pada waktu itu saya sempat mengatakan apakah adakan senggak PCNL dilakukan tanpa adanya siam nah di dalam perjalanan saya selama ini mengerjakan di rumah sakit private saya terbentur dengan dua kasus yang tidak bisa saya lupakan pertama adalah pada waktu saya selalu tekan berusaha supaya siam itu tidak ada walaupun siam itu sudah ready nah pada satu kasus kegagalan saya itu pada waktu saya sudah memasang UK dan ternyata setelah kita memulai ulang UK itu mundur 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 dia tidak masuk lagi ke ginjal sehingga akhirnya hidronil persebuatan yang tidak dibuat itu gagal dan akhirnya pada kasus itu PCNLnya gagal nah untung saja ada siam sehingga masih bisa kita lanjut seandainya tidak ada siam berarti kasus ini gagal yang kedua yang kedua pengalaman saya yang betul-betul batal untuk PCNL dengan risk itu adalah pada waktu itu semua sudah berjalan dengan baik tetapi waktu kita pancer selalu gagal selalu gagal kenapa mulanya saya ngotot kenapa kok gak bisa gak bisa masuk setelah kita pasang siam ternyata pasien itu adalah kasus dengan mobile kidney kidneynya mobile setelah dipasang siam baru kita tahu ya ampun waktu kita tusuk dia bergerak waktu kita tusuk dia bergerak sehingga akhirnya kalau seandainya siam tidak ada ya berarti pasien itu tunda operasi jadi mungkin ini menjadi pemikiran baru bagi saya kayaknya memang harus ada siam walaupun USG itu bisa kita lakukan karena target USG itu yang saya tahu adalah untuk meminimalisasi pancaran radiasinya kalau untuk safety-nya jelas siam kayaknya harus tetap dibutuhkan mungkin itu pendapat pribadi pendapat pribadi yang bisa saya sharing pada event ini terima kasih terima kasih harus hati-hati karena sekarang zamannya orang suka komplit hati-hati terima kasih komentarnya Dr. Yaakob dan Prof. Dodi kemudian pertanyaan berikutnya untuk Dr. Paksi ini pada pasien-pasien dengan super obese atau obese dengan batu ginjal kurang dari 2 cm pilihannya tetap bisa now atau jadi tetap kembali kepada evaluasi preoperasinya apakah memang dia dibutuhkan operasi apakah berapa Hornsfield unitnya kalau memang empuk kita bisa lakukan dengan ASWL saya pribadi terus terang tidak terlalu banyak saya muridnya Prof. Dodi jadi saya bukan fans dari RIRS saya sangat selektif untuk RIRS pada pasien obese pun super obese pun dengan trik yang saya kerjakan untuk mencapai ginjal rasanya tidak pernah ada masalah jadi kalau memang saya harus mengerjakan PCNL maka tetap PCNL adalah pilihan saya yang yang utama kecuali memang batunya kecil sekali di bawah 1 cm mungkin RIRS karena RIRS juga bisa harus pasang digisten dulu baru kemudian diinikan jadi itu dan kemudian saya akan melihat beberapa pertanyaan aja Dr. Taufik ya jadi ini saya sekarang terangkum sih terus ada ini bagaimana mencapai superior kali jadi intinya untuk renal displacement teknik itu saya intinya si jarum pertama hanya butuh ketemu dengan parenkim ketemu dengan parenkim tidak harus selalu masuk ke dalam kali atau ke dalam pfg kalesial system intinya parenkim sudah kecokot istilahnya atau kekena dia tinggal dicungkil ke bawah kita bisa ke atas kadang-kadang kalau ginjalnya itu fix apalagi pasnya ginjal-ginjal yang pernah sudah pernah di open saya terpaksa harus masuk dulu ke dalam kali saya pasang guide wire super stiff bahkan mungkin saya ngongkeknya itu dengan antena jadi supaya bisa lebih turun karena kadang-kadang dengan jarum aja gak cukup kuat sehingga untuk first track yang saya pakai memang pada batu-batu yang besar snakon lebih sering saya upper pole approach karena dengan upper pole lebih banyak kali di bawah yang bisa tercapai jadi terus terang di batu-batu snakon seringkali pilihan saya adalah upper pole approach mungkin itu juga ada beberapa yang saya pengen juga komentar sedikit mengenai x-ray mungkin Prof Dodi ada masukan juga buat saya karena mungkin kalau kita yang ngerjakan sendiri kita lebih cepat ya Prof cuman sekarang ini kan memang kita seringkali harus ngajarin ke residen justru kita sendiri juga kena lebih banyak exposure juga kalau kita ngajarin orang Prof itu juga yang mungkin jadi kendala untuk saya pribadi sehingga kadang-kadang radiation exposure-nya masih tetap lumayan tinggi itu mungkin tipsnya untungnya sekarang sudah ada Dr. Taufik dan Dr. Pradana sih yang ngajarin itu amal kita itu terus kemudian Dr. Taufik saya juga ingin komentar sedikit tentang cubles karena cubles PCNL saya bukan penganut cubles PCNL karena buat saya tidak dosa dan gak ada menjadi masalah apa-apa kalau kita pasang kateter itu di bawah 24 jam saya pasang kateter nephrostomy itu 24 jam besok juga dilepas besoknya juga pasiennya sudah pulang jadi antara cub dengan cubles menurut saya dan beberapa dan apa yang saya kerjakan selama ini it doesn't matter jadi kalau saya jarang bahkan hampir gak pernah sekarang dengan cubles karena saya pernah gak pasang nephrostomy beberapa minggu berikutnya ada abscess perenal jadi saya sendiri yang pusing mungkin itu sih Dr. Taufik terus ada ini dari Dr. Bua tadi tips and trick fungsi pada supern PCNL dengan gambar mungkin Dr. Ferry atau Dr. Faksi bisa menjelaskan tips and trick fungsi awal fungsi apa jarum jarum pancer jarum pancer pada supern PCNL serta dengan gambar Dr. Ferry dulu coba Dr. Ferry aja Dr. Ferry mungkin ada tips and trick ya bagaimana biar gak ngeleset lah setelahnya kalau peluru mah itu peluru baik saya kira tekniknya tidak banyak berbeda dengan teknik pada posisi prone ya cuma mungkin bukan kalau misalnya supain ke posisi yang galakau mungkin bukan yang disebut apa namanya bull eyes tetapi dengan teknik triangulasi bisa dengan triangulasi itu dengan cara tentunya pada saat awal-awal belajar dengan supain tadi tadi sudah disebutkan jangan yang gemuk yang terukurus kira-kira yang sedang-sedang saja dulu dan itu pada awalnya pasien dengan posisi 15-20 derajat arah dari jarum itu kira-kira hanya sedikit naik sedikit kalau pengalaman saya itu tidak datar memang tapi tidak selalu juga demikian nah apabila pada saat penusukan pertama ini kita agak kesulitan untuk orientasi maka perlu dilakukan teknik yang tadi yang disebut triangulasi jadi siam itu kita gerakan pada posisi tegak lurus dan posisi dimiringkan dimiringkan ke arah superior atau ke arah inferior sehingga kita mempunyai arah kira-kira panca arah dari jarum itu pada saat kita gerakan siam itu oh ini kita terlalu bawah atau terlalu rendah atau terlalu atas sehingga nanti kita akan gunakan titik-titik tadi oh ini arahnya kita pada awalnya itu kita taruh dulu jepitan pinset atau mosquito pada titik yang 90 derajat siam nah itu kira-kira arah awal dari jarum awal kemudian kita geserkan siam itu 20 derajat ke arah atas skranial atau ke inferior ataupun ke arah yang berlawanan sehingga kita mempunyai orientasi terhadap jarum itu nah titik kedua ini nanti kita akan tahu oh dimana kita arahkan si jarum ini arahnya ke naik ke atas ke bawah ke kiri ke kanan saya kira itu akan ketemu tetapi prinsipnya tadi kita harus menguasai dulu teknik-teknik triangulasi atau siam dasar saya kira itu terima kasih mungkin sedikit kalau saya sih karena saya ngebikin jembatan keledai memang dokter Ferry juga udah jelaskan tadi bahwa lokasi aman di posterior dari posterior akseleri lain di jembatan di tengah dari badannya jadi misalkan badannya itu sekitar ini misalkan maka lokasi insis saya di tengah-tengahnya karena ginjal itu akan terangkat perpetual lurus dengan mejanya jadi saya di tengah-tengah tubuhnya itu saya akan pancer memang konsepnya adalah triangulasi cuman kira-kira di sana lokasinya di tengah-tengah dari badannya kalau yang selama ini saya dan kemudian menyoblos sama aja sih kalau misalkan enaknya justru supaya PCNN itu kalau ketemu Pak Ren Kim ginjalnya geraknya kelihatan banget justru itu membantu kita bahwa kita sudah dekat dengan ginjal kayaknya kalau dengan USG itu nggak diperlukan lagi lho pas oh iya terima kasih silahkan silahkan kalau sharing pengalaman saya saja sih kalau kami di Cerbon itu biasanya kita pakai suatu jembatan keledainya namanya Cartesian plane jadi kita bikin garis X kita bikin garis Y dan kita bikin garis Z jadi garis X itu adalah dari medial ke lateralnya ginjal garis Y itu adalah dari kaudal ke kranialnya ginjal dan garis Z itu adalah dari posterior ke anteriornya ginjal jadi yang biasa saya lakukan adalah biasanya saya bikin buat marking di kurang lebih sekitar satu buku jari di belakang ujung dari Costa 12 lalu saya masukkan jarum nah biasanya apabila positioning kita tepat 30 derajat miring atau oblik ke arah operator ginjal dengan sendirinya akan posisinya akan horizontal jadi apabila kita memasukkan jarum kita melalui garis X kita masukkan mustinya apabila tidak ada sudut elevasi ke atas atau ke bawah mustinya masuk cuman kembali lagi apabila tidak masuk kita ikuti garis Z garis Z itu artinya anterior posteriornya biasanya kecenderungan ginjal itu pada saat kita memposisikan biasanya posisinya akan lebih ke anterior bukan ke posterior karena biasanya ganjelannya kekebelan atau posisi tarikannya terlalu ketat jadi biasanya itu yang kita lakukan adalah kita tracking ke arah anterior dan biasanya kita tes ombak dulu istilahnya tes ombak itu maksudnya ketika di sekitar perirenal kita gerakan apabila kita bergerak ke arah anterior atau posterior tapi dia belum bergerak berarti masih jauh jadi kita biasanya gerakan dulu di daerah perirenal perirenalnya bergerak kita masukkan apakah ada sensasi seperti menusuk kertas apabila ada berarti itu sudah masuk ke kapsul setelah itu kita dekati renal papilanya apabila sudah ada seperti tonjolan ke dalam pada saat kita puncture ya insyaallah itu sudah masuk berarti sekian masukannya dari Dr. Vicky Dr. Paksi Dr. Fahri ini mungkin pertanyaan Dr. Vicky dari Dr. Ken Dr. Ken tentang bagaimana menyiapkan tim PCNL mengingat ada beberapa profesi lain seperti radiologi terutama terkait koordinasi dan pelayanannya serta monitoring radiasi terhadap tenaga medis atau tenaga yang mengerjakan itu ada pengalaman Dr. Vicky di Cirebon ada kesulitan atau bagaimana ya memang untuk membuat satu tim itu memang butuh proses hanya di slide saya tadi saya berikan sedikit tips bahwa memang dari awal kita harus menginisiasikan adanya pembentukan tim untuk melakukan PCNL karena memang sangat time saving itu yang paling penting dan efektif untuk operasinya yang kedua memang kita melibatkan beberapa teman-teman sejawat kita di bagian radiologi di bagian anestesi jadi memang untuk di Gunung Jati untuk di rumah sakit kami memang radiografernya itu sudah pasti antara si A atau si B anestesinya sudah pasti antara si A atau si B memang tidak terlalu tidak terlalu ribet birokrasinya karena memang kita langsung berbicara kepada bagian radiologi secara private kita juga berbicara pada bagian anestesi secara private untuk monitoring radiasi kita sesuai dengan apa yang Prof Dodi tadi sampaikan memang dosimeter itu selalu dipasang khususnya pada operator instrumen nurse dan asisten karena memang kita hanya memiliki 4 dosimeter satu lagi dipasang pada radiografer dan memang setelah diakumulasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan atau yang berbahaya saya kira itu terima kasih terima kasih ini ada pertanyaan terakhir ya mungkin ya buat semua pembicara hal yang selalu jadi pertanyaan kalau kita mau belajar PCNL kita bisa langsung belajar supain atau harus melalui prun dulu atau bisa supain dulu baru prun prun dulu baru supain atau bagaimana mungkin bisa dimulai dari Prof Dodi Prof Prof silahkan Prof pendapatnya Prof pendapat saya sama saja kalau mau prun ya prun boleh mulai langsung supain juga boleh semua skill berdah kita kalau kita mulai satu lebih baik ditekuni satu sampai mahir daripada kita bisa bermacam-macam cara terima kasih Dr. Ferry ada pendapat dok Dr. Ferry maaf belum terdengar dok iya belum terlihat dok tadi oke halo ya silahkan dok silahkan jadi saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Prof Dodi bahwa bisa langsung supain atau prone itu tidak sebetulnya tidak bisa masing-masing langsung belajar ya tergantung minatnya kemana dan lebih suka yang mana prefer yang mana prinsipnya adalah betul-betul belajar tentang tadi basic-basic dari teknik-teknik tersebut untuk menghindari timbulnya masalah ya jadi patient safety ya terima kasih Dr. Ferry ya Dr. Fonca dok ada pendapat dok masukkan harus belajar supain dulu atau turun dulu atau dua-duanya bisa sekaligus atau bagaimana dok ya kalau sekaligus jangan sebaiknya salah satu aja yang di apa namanya dibikin mahir dulu terserah mau prone dulu atau mau langsung supain supain dulu tapi jangan supain prone supain prone itu jangan timnya juga biar terbiasa kalau kita baru mulai kan timnya kalau timnya juga ikut baru nah itu biasakan satu posisi aja dimahirkan dulu tapi kalau mau kalau mau x-ray free nah itu nggak bisa harus ngerjain bisa supain dulu karena prone juga bisa tapi tadi nggak bisa dengan alken karena dengan alken itu kita perlu dia untuk sebagai tanda bahwa dilator kita di dalam binjal itu perlu air yang keluar nah kalau alken kan itunya tinggi kalau dia prone nggak akan bisa tapi kalau mau USG harus supain dia bisa harus supain dulu siap Dr. Ponco terima kasih Dr. Faksi jadi memang kebetulan mungkin diantara kita semua kita path-nya sama semuanya belajar prone dulu karena saya belajar dari Prof. Dodi dulu kemudian sampai Dr. Vicky juga mungkin awalnya juga prone dulu baru kemudian supain tapi pada prinsipnya kedua-duanya bisa dipelajari langsung tapi awal-awal dulu saya pindah ke supain saya ngomong bahwa saya nggak akan balik ke prone ternyata saya salah juga karena memang tidak semuanya tidak semuanya bisa diselesaikan dengan satu modalitas intinya adalah bahwa kita harus mengerti apa itu supain apa itu prone apa itu lateral bagaimana ilmu yang mendukungnya bagaimana pangcurnya triangulasi buls dan lain sebagainya sehingga ini bukan masalah teknik ini adalah PCNL yang outcome-nya adalah keselamatan pasien batu keluar dengan baik operasi dilakukan dengan baik apapun caranya jadi apapun caranya memang yang yang terbaik yang bisa kita kerjakan mungkin itu aja sih terima kasih Dr. Naksi kemudian Dr. Vicky ya menurut saya sih dasar utama dari PCNL itu adalah nefrostomi jadi memang nefrostomi haruslah kita mahir benar-benar di luar keparan itu satu yang kedua memang kita harus mencoba mencoba dalam artian ketika kita memakai teknik prone apakah kita nyaman di sana apakah kita coba memakai teknik supain apakah kita nyaman di sana kadang juga kita pakai lateral apakah kita nyaman di sana cuman pada prinsipnya seperti kata Prof. Doli bilang tadi bahwa memang kita harus nyaman di satu prosedur sehingga kita mahir di dalam bidang itu saya kira itu saja terima kasih banyak para pembicara sekalian yang sudah mengulangkan waktunya nabuburit bareng kita kemudian terima kasih juga para peserta yang sudah online dari tadi jam 2 kurang lebih ada 330-an peserta yang online hari ini yang mengikuti webinar kita jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa webinar ini mempunyai SKP dari ID untuk peserta pembicaraan moderator nanti kita minta kita kirimkan email email masing-masing untuk mengisi kuisioner setelah mengisi kuisioner otomatis nanti e-certifikat akan dikirimkan melalui alamat email yang didaftarkan di feedback masukan untuk kita jadi nanti kita kirimkan email untuk link mengisi kuisioner feedback setelah diisi kuisionernya kita akan kirimkan e-certifikat melalui alamat email tersebut mungkin demikian MCW online hari ini terima kasih sekali lagi untuk para pembicara guru-guru saya guru-guru besar saya kemudian terima kasih untuk para peserta semuanya yang sudah meluangkan waktunya juga untuk mendengarkan melihat mempelajari hal yang baru di MCW online kali ini pasti ada kekurangan kita butuh masukan silahkan mengirimkan saran apa saja untuk sesi berikutnya kedepannya terima kasih sekali lagi saya tutup kalau ada saya salah saya mohon maaf sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Prof dok terima kasih semuanya Dr. Ponco Dr. Ferry Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh